Bab 1481 secara tidak sengaja memasuki rumah bawah tanah. Si Hao mengejar dengan cemas. Dia sedikit kesal, dan juga sedikit terdiam. Ini hanya sebatang obat abadi, namun itu benar-benar bertarung dengannya di atas peti kayu yang busuk, merebut peti misterius ini. Mungkinkah ia mengetahui sesuatu, dan itulah mengapa ia membawa si Hao ke bumi yang keji, pada akhirnya bahkan mengambil keuntungan untuk merebut keberuntungan alaminya. Jika kamu tidak meninggalkan peti, ketika aku menangkapmu, aku akan langsung merebusmu. Si Hao mengancam. Pohon umur panjang ini sangat cepat, bergerak di permukaan. Itu bergerak melalui kabut seperti seberkas cahaya yang mengalir, sangat cepat, benar-benar tak terhentikan. Ketika mendengar ancaman ini, pohon yang berharga ini menjadi lebih cepat, jelas sangat ketakutan. Pada saat yang sama, itu juga bertindak untuk melawan ancaman si Hao. Si Hao mengambil tindakan, simbol petir Dao berkedip, garis demi garis petir ditembakkan, bergerak melalui bumi untuk menyerangnya. Sayangnya, obat ini terlalu cepat, meninggalkan bayangan, terus mengubah arah, menghindari semuanya. Hong! Si Hao memadatkan jejak tinju, menyerang, langsung meledakkan lapisan bumi ini. Cahaya menyilaukan dilepaskan, membuat tempat ini runtuh, melepaskan gempa bumi hebat yang hebat. Pada saat ini, wilayah pegunungan di permukaan pecah, benar-benar runtuh. Uing-puing dan hal-hal lain bergegas ke langit, meledak melalui awan. Obat umur panjang berjalan lebih cepat, itu tidak memiliki kekuatan tempur yang sangat hebat, tetapi itu adalah master pelarian, hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Pada saat yang sama, itu bisa melewati semua jenis batasan formasi magis. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Si Hao menggertakkan giginya dengan kesal. Obat ini terlalu licik, benar-benar meninggalkannya semakin jauh di belakang. Jika bukan karena dia mengunci auranya, dia akan lama kehilangannya. Di sana, di langit, ahli muda kaisar klan, pewaris gu klan, dan singa fearless mengejar. Mereka melihat bahwa bagian dari wilayah pegunungan ini runtuh, asap membubung ke langit. Cii! Tiga garis cahaya melesat, masing-masing setebal puncak gunung. Mereka semua menghancurkan bumi yang besar, membuat tempat ini bergemuruh. Garis-garis cahaya raksasa memasuki kedalaman bumi, membentuk jurang hitam yang mengerikan. Si Hao mengerutkan kening, dia hampir dipukul. Hasil ini sangat mengerikan. Dia sudah berusaha mengejar obat umur panjang ini, dan sekarang dia bahkan diganggu oleh orang lain, dipaksa untuk berurusan dengan tiga ahli hebat. Apalagi setelah gangguan ini, obat umur panjang benar-benar menghilang. Enyah! Si Hao kesal, bergegas keluar dari permukaan tanah, langsung mengirimkan beberapa tinju, kuat dan mendominasi. Kubah langit segera runtuh, sejumlah besar retakan memanjang ke segala arah. Tiga ahli hebat menghindar, tidak menerima pukulan. Mereka mengerutkan kening, tidak ingin melawannya. Mencegat obat abadi adalah yang paling penting. Mereka khawatir akan menggunakan kesempatan ini untuk menghilang tanpa jejak. Void ripples. Pakar muda Guklan mengeluarkan teriakan, menampilkan jenis metode rahasia. Ruang di sekelilingnya segera beresonansi, cahaya surgawi berubah menjadi riak, menyebar ke segala arah. Itu di sana, dia melepaskan teriakan, menunjuk ke suatu arah. Guklan memahami dao besar spasial, sangat sensitif terhadap kekosongan dunia. Baru saja, dia menggunakan jenis metode rahasia bawaan untuk merasakan makhluk di sekitarnya, menemukan obat umur panjang. Si Hao secara alami tidak akan ketinggalan. Dia juga bergegas. Dia memegang daun dari obat itu, jadi dia juga merasakan bahwa itu ada di sana. Hong. Selama proses itu, Si Hao sama sekali tidak sopan, mengambil inisiatif untuk menyerang ketiga orang itu, mengirimkan seberkas kilat. Garis petir ini sangat tidak biasa, membawa jejak kolam petir. Kesengsaraan surgawi yang besar hampir dipandu di tempat. Hal utama adalah bahwa saat ini, Si Hao tidak punya cukup waktu untuk bersiap, tidak memiliki cara untuk menghasilkan kesusahan petir yang paling kuat. Namun, meskipun demikian, Singa takut-takut masih terkejut. Ketika menatap Si Hao, itu melonjak dengan niat membunuh, memutuskan bahwa itu akan membunuhnya sekarang karena dia berada di luar imperial pas. Mereka bertarung sambil mengejar obat umur panjang. Tak lama kemudian, mereka berpisah. Karena Si Hao memiliki koneksi dari daun, dia memasuki tanah sendirian, mengejar, pencuri, itu. Dia melihat pohon itu beberapa kali, membawa peti kayu itu, menghilang dan menghilang tepat di depan matanya. Harus dikatakan bahwa kecepatannya benar-benar terlalu mengejutkan. Terlepas dari apakah itu tiga ahli hebat pihak asing atau Si Hao, mereka semua tertinggal. Itu karena itu adalah obat abadi, metode pelarian buminya dibawa ke titik kesempurnaan. Makhluk lain tidak memiliki cara untuk membandingkannya, bahkan kekuatan Si Hao tidak cukup kuat, setidaknya, dia lebih rendah daripada metode pelariannya. Hong. Tiba-tiba, obat abadi mengalir keluar dari permukaan tanah, mengalir tinggi ke langit. Itu terbang dalam kehampaan, kecepatan yang menakjubkan dan tak tertandingi. Ketika Si Hao bergegas juga, semua tulang di tubuhnya mengeluarkan suara keras dan jelas, pancaran melonjak keluar. Kemudian, dia menemukan bahwa daging dan darahnya sendiri direkonstruksi. Di kejauhan, tiga ahli muda asing yang hebat juga seperti ini, daging mereka direproduksi, pulih. Ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa mereka sudah jauh dari tanah suci dan bumi yang keji itu, itulah sebabnya kelainan yang terjadi pada tubuh mereka menghilang tanpa jejak. Apakah ksatria mayat hidup wanita itu pergi? Si Hao berbalik ke arah tanah suci. Dia tidak percaya apa yang disebut inkarnasi kupu-kupu selama ini, sangat percaya bahwa dia tidak menjalani mimpi orang lain. Sayangnya, dia tidak melihat ksatria mayat hidup wanita. Kali ini, dia tidak bisa merasionalisasi alasannya. Kenyataannya, ketika dia menemukan tiga kerangka di bumi yang keji, dia sudah mengerti mengapa seperti ini. Itu pasti ada hubungannya dengan tanah kuno itu, dan bukan inkarnasi kupu-kupu. Huang, serahkan hidupmu. Setelah daging dan darah diregenerasi, singa yang tak takut menjadi semakin cemerlang, surai emasnya menggantung ke tanah. Tubuh emasnya sangat besar, rambutnya berkilau, membuatnya tampak seperti matahari. Suaranya sangat hebat, memiliki kekuatan ledakan yang kuat. Jika budidayanya sedikit lebih tinggi, itu bisa membuat matahari, bulan, dan bintang jatuh dari langit. Permusuhanmu terhadapku sekuat itu. Si Hao pertama-tama melihatnya, dan kemudian melihat obat abadi yang menghilang ke Cakrawala. Sayang sekali, waktu mendesak. Kalau tidak, saya akan segera memusnahkan seluruh klan pengkhianat Anda. Si Hao berkata, mengejarnya lagi. Aku tidak butuh alasan untuk membunuhmu. Singa tak takut berkata dengan dingin. Dengan suara Hong, cakar emas besar menamparkan keluar, mengelilingi bagian langit ini. Kekuatan Singa yang tak takut adalah sesuatu yang sulit dipahami orang lain. Apa yang ditampilkan adalah, kerajaan dalam telapak tangan, dari garis keturunan Biksu Kuno di masa lalu. Itu membentuk dunia, yang ingin membuat Si Hao tetap tinggal, benar-benar menyempurnakannya. Aku lupa memberitahumu bahwa belum lama ini, aku membunuh tiga singa emas di bumi yang keji. Ketika saya punya waktu, giliran Anda, kata Si Hao, inti pedang di tangannya bersinar, melepaskan serangan yang mengguncang dunia. Sebelum kerajaan Biksu di dalam telapak tangan ditutup, pedang itu membuka alam semesta, memungkinkannya untuk bergegas keluar. Hong! Pakar Klan Gu mengambil tindakan. Tombak waktu terbang keluar, menembus langit dan bumi, mengarah ke punggung bawah Si Hao. Sial! Si Hao tidak berbalik, The Imperisable Scripturae muncul di permukaan inti pedang, cemerlang dan menakutkan. Dengan pergantian pedang, tombak yang menakjubkan itu ditebas. Ingat, setelah aku merebut peti kayu busuk itu, aku pasti akan menyelesaikan semuanya dengan kalian semua. Kata Si Hao, dia kemudian mengejarnya lagi. Tiba-tiba, gelombang dingin yang sedingin es menyapu. Seluruh wilayah ini menjadi sangat sunyi dan dingin. Ada banyak tanaman hidup di tanah, juga membentang cukup tinggi, tetapi mereka hanya memberikan sedikit perasaan dingin. Semua pohon tampak seperti membatu, tidak bergerak sama sekali. Si Hao melaju kencang, tidak mau berhenti untuk istirahat. Benar saja, dia menemukan jejak obat abadi lagi. Dia bergegas ke wilayah ini. Saat ini, kecepatan obat abadi umur panjang menjadi sedikit lebih lambat. Itu terus-menerus dikutuk, karena terlalu lelah. Meskipun metode pelarian bawaannya tidak tertandingi, setelah dikejar seperti ini, staminanya masih mulai habis. Terlepas dari mana ia berlari, orang itu masih bisa mengejarnya, apalagi akhirnya menemukannya. Ini membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Ci! Itu memasuki tanah lagi, memasuki bumi yang dingin dan mematikan. Si Hao tidak ragu-ragu, juga bergegas turun. Pada saat itu, dia memasuki kedalaman tanah kuno yang tenang ini, tiba di bawah tanah, mengejar obat abadi. Tiba-tiba, Si Hao merasa ada yang tidak beres. Kesuraman di sini membuat kulitnya merinding kecil, seolah-olah jiwanya akan membeku, terlalu dingin. Peng! Obat abadi tersandung seolah-olah itu adalah seseorang, hampir jatuh. Kemudian, ia bergerak melewati rintangan di jalannya sebelum berlari lagi. Sementara itu, ketika Si Hao melewati tempat ini, sebuah tangan putih mematikan muncul dari kegelapan, meraih lengannya. Jenis dingin-sedingin es itu sudah cukup untuk membuat tulang seseorang membeku. Ada peti mati di sini. Tiba-tiba, telapak tangan pucat pasti terulur dari kegelapan, meraih lengannya. Rasa dingin yang sedingin es itu bahkan membuat sum-sum tulang seseorang membeku. Rambut halus Si Hao berdiri tegak, tidak menyangka akan menghadapi hal aneh seperti ini. Untung saja reaksinya cukup cepat, meski lengannya bersentuhan, ia melepaskan diri, bukan dicengkeram. Ksatria mayat hidup. Si Hao segera mengerti, tidak heran ada rasa dingin yang suram itu sebelumnya. Dia sebenarnya secara tidak sengaja memasuki vena cabang tanah pemakaman, masuk ke dalam. Hou! Sebuah raungan besar terdengar, kabut hitam melonjak, peti mati di belakang benar-benar terbelah, makhluk menakutkan berjuang bebas, mengejar Si Hao. Seorang ksatria mayat hidup yang telah tertidur selama bertahun-tahun tanpa henti terkejut, keluar dari peti mati untuk memburunya. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa meskipun alam kultifasi ksatria mayat hidup lebih tinggi dari miliknya, itu tidak terlalu konyol, tidak dapat segera mengunci tempat ini. Si Hao tidak tertarik untuk menghadapinya, segera berbalik untuk berlari, masih mengejar batang obat umur panjang itu. Seharusnya hanya ada satu ksatria mayat hidup, kan? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Tapi, jika dia akhirnya bergegas ke lubang ksatria mayat hidup, maka itu akan jauh lebih merepotkan. Namun, berdasarkan penalaran normal, makhluk-makhluk di sini suka tetap tidur. Jika dia sedikit lebih berhati-hati dan bijaksana, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Obat abadi berlari sangat cepat, melarikan diri untuk hidupnya. Penampilan Undead Night itu mengejutkannya, karena barusan, dia juga hampir tertangkap. Orang harus memahami bahwa itu datang tepat dari kedalaman wilayah pemakaman kuno. Itu pasti tidak ingin masuk ke tangan makhluk seperti itu lagi. Itu sudah kehilangan belalainya, setelah disempurnakan menjadi peti mati oleh Raja Pemakaman. Tiba-tiba, Si Hao menggigil dalam hati, karena ora bawah tanah di sini sangat menyeramkan. Apalagi suhunya menjadi semakin dingin, membuatnya semakin khawatir. Ah! Tiba-tiba, suara melengking terdengar, dilepaskan oleh obat abadi. Si Hao terkejut. Apa yang teman itu temui? Dia benar-benar ingin mundur, namun dia tidak ingin menyerah begitu saja, jadi dia menguatkan dirinya dan maju sedikit lebih jauh. Obat abadi ingin kembali seperti semula, tetapi pada akhirnya, obat itu langsung mengenai Si Hao. Itu segera panik, tidak punya pilihan selain berbalik dan berlari, menyerbu ke depan. Si Hao sangat terkejut. Mereka tiba di lapisan bawah tanah di mana banyak dinding batu aneh mengelilingi mereka. Obat abadi sebenarnya tidak bisa melewati, secara efektif diblokir. Setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu, area di depan tiba-tiba terbuka. Obat abadi bergegas keluar, apalagi melepaskan teriakan alarm, dengan sangat waspada. Segera setelah itu, Si Hao juga bergegas keluar dari bawah tanah, memasuki tempat yang aneh. Dia segera menjadi sedikit terpana. Dia akhirnya berhasil meninggalkan dunia bawah tanah, kembali ke permukaan. Namun, dia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres, ini seharusnya masih merupakan kedalaman bawah tanah, namun dia hanya melihat tanah kuno yang luas. Tidak ada bumi di jalan, tempat ini tampak seperti pasar terbuka. Orang bisa melihat sosok di mana-mana, terlebih lagi beberapa benda aneh di tanah. Makhluk-makhluk itu bertukar dan menjual barang. Si Hao tercengang, tempat macam apa ini? Apakah itu benar-benar pasar desa? Ada yang tidak beres, ini jelas kedalaman bawah tanah. Segera setelah itu, dia mengerti, dan kemudian dia menggigil ketakutan. Ini adalah area milik Satria Undet, pasar terbuka mereka. Dia benar-benar bertemu dengan begitu banyak dari mereka. Selain itu, dia melihat beberapa ksatria mayat hidup yang kekurangan energi kematian, sangat damai, hampir sama dengan makhluk biasa. Dia segera tahu bahwa ini adalah ksatria undet emas. Bab 1482 kerjasama yang tulus. Dia memasuki sarang ksatria mayat hidup. Si Hao sangat terkejut. Dia secara misterius memasuki jenis tempat bahaya ini. Ini jelas bukan tempat yang bagus, satu kesalahan saja dan dia akan mati di sini. Itu karena para ksatria mayat hidup terlalu misterius, spesies yang sama sekali berbeda darinya. Selain itu, bagian yang paling menjengkelkan dari makhluk jenis ini adalah bahwa begitu mereka diganggu, sebagian besar dari mereka yang membuka makam mereka mati dengan menyedihkan. Bahkan jika mereka berhasil lolos pada akhirnya, mereka tetap tidak akan memiliki kesimpulan yang bagus. Sekarang, tidak hanya ada satu atau dua ksatria mayat hidup, tetapi seluruh sarang mereka. Kulit kepala Si Hao menjadi mati rasa, wajahnya tanpa ekspresi. Dia berdiri di sana dengan tenang. Tangkai obat abadi itu juga tercengang, kehilangan kepalanya karena takut. Itu baru saja melarikan diri dari kedalaman tanah pemakaman paling kuno, namun pada akhirnya, ia memasuki sarang serigala ini. Sekelompok ksatria mayat hidup melihat ke atas, menatap Si Hao, dan kemudian pada obat abadi, mata mereka semua dingin dan dalam, beberapa juga sangat kosong, kurang kekuatan hidup. Ini membuat orang merasa seolah-olah kulit mereka ditusuk, rasa sakit yang menyengat, bahkan lebih dingin lagi, seolah-olah mereka telah menjadi sasaran sekelompok roh jahat. Si Hao merasa tidak nyaman. Sudah ada seorang ksatria mayat hidup yang pergi, jadi dia tidak bisa mundur sekarang. Terlebih lagi, itu bukan makhluk biasa, melainkan monster dengan tiga kepala dan enam lengan, seluruh tubuhnya hitam pekat seperti tinta. Cahaya gelap berkedip dari waktu ke waktu, aura kematian menyebar. Ksatria undet ini setidaknya berada di self-release realm, kekuatannya sangat kuat. Si Hao menguatkan dirinya, berjalan maju ke area yang luas ini. Dia memilih posisi yang menguntungkan untuk dirinya sendiri, pada saat yang sama mengamati jika ada orang lain yang keluar. Ini adalah pasar terbuka dengan beberapa ksatria mayat hidup datang dan pergi. Seolah-olah mereka telah mendirikan kios, beberapa item artefak kuno yang aneh. Adalah dua, petik dua. Di depan, seseorang menunjuk, melepaskan jenis suara ini, menunjuk ke obat abadi, dan kemudian melihat ke arah si Hao. Apa artinya ini? Si Hao tidak mengerti. Dia merasakan sakit kepala, mungkinkah pertumpahan darah tak terhindarkan. Dia melihat kekejauhan, ada beberapa makhluk yang tidak berbeda dengannya, kekurangan energi kematian, tetapi mereka tidak biasa, memiliki penampilan heroik. Ini adalah ksatria undet emas. Mata si Hao berkedip dengan cahaya. Dia memutuskan untuk mengambil risiko, bertaruh, berpura-pura menjadi ksatria undet emas. Dia segera berpura-pura, dengan dingin melihat sekeliling, tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia menunjuk ke obat abadi, mengisyaratkan untuk itu datang. Pada saat yang sama, dia mentransmisikan suara, berkata, jika kamu tidak ingin ditanam di kuburan besar lagi, yang terbaik adalah jika kamu tetap di sisiku, tetap dekat denganku. Obat abadi terasa sangat tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar berani mengancamnya, bahkan pada saat ini, dia benar-benar tenang. Semua obat umur panjang memiliki kesadarannya masing-masing, semuanya mampu berbicara. Saat itu, Si Hao sebelumnya bahkan melakukan percakapan dengan White Tortoise Carrying Immortal. Kamu berada dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya daripada aku, namun kamu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Setelah obat abadi sedikit tenang, itu diam-diam ditransmisikan. Kami berbagi minat, ini untuk mencegahmu jatuh ke tangan ksatria mayat hidup, ditanam di kuburan, jadi temani aku, berpura-puralah aku adalah ksatria undet emas. Si Hao dengan cepat menjawab. Obat abadi segera terkejut. Kemudian, setelah gelombang keraguan, itu dengan tegas terbang. Rasanya manusia ini terlalu berani, mungkin cara ini benar-benar berhasil. Yang terbaik adalah jika kamu memainkan peranmu. Jika Anda menyakiti saya, saya pasti akan mengekspos Anda. Kalau begitu, kamu pasti akan mati tanpa penguburan yang layak. Obat tua itu memperingatkan. Itu benar-benar tidak bisa merasa nyaman, takut Si Hao akan langsung memakannya. Bagaimanapun, itu adalah sebatang obat umur panjang, sesuatu yang hampir semua makhluk inginkan. Tenang, kita adalah semut di utas yang sama sekarang. Si Hao membuatnya tenang, cobalah yang terbaik untuk bermain bersama. Siapa yang mengira keduanya bekerja sama, satu orang satu obat. Jenis kerjasama ini benar-benar aneh, terutama karena obat itu adalah akar abadi. Belum lama ini, keduanya seperti api dan air. Kamu harus mengerti bahwa setelah kamu terekspos, paling banyak, aku akan dibawa pergi, dibawa ke hadapan raja mayat hidup untuk menjadi peti matinya, sementara kamu pasti akan dicabik-cabik. Tidak, kamu akan dimurnikan menjadi budak pemakaman, benar-benar menderita nasib di mana lebih baik mati daripada hidup. Obat abadi terus berlama-lama, mencoba yang terbaik untuk membuat Si Hao memahami konsekuensi dari melukainya, mencoba menakut-nakuti dia, takut bahwa Si Hao mungkin memiliki niat buruk. Santai aja, Si Hao menjawab, dan kemudian berkata, waktu mendesak, cepat dan balas mereka, atau ajari aku bahasa pemakaman kuno, buat aku terlihat lebih seperti ksatria undet emas. Dia percaya bahwa obat tua ini pasti mengerti bahasa penguburan setelah tinggal di tanah kuno ini begitu lama. Selain itu, pemahamannya tentang golden undet knights dan hal-hal lain pasti jauh melampaui orang normal. Mosal Mi Galuo, petik 2. Obat tua itu secara mengejutkan bermain bersama, akar dan cabang-cabangnya yang lembut menjadi kurang dari satu kaki, mendarat di bahu Si Hao, segera berbicara satu baris. Itu menemani Si Hao, membantunya keluar dari situasi berbahaya ini. Namun, itu masih tergantung di dada seperti hidupnya bergantung padanya, tidak mau menyerah. Gagu Mimu, di kejauhan, seorang ksatria mayat hidup berjalan mendekat, tersenyum sangat cemerlang. Dia tampak di bawah 30, tetapi kekuatannya menakutkan. Dia mencapai puncak alam rilis diri, apalagi, dia adalah ksatria undet emas. Dia memiliki kepala rambut emas panjang yang sangat mempesona, berkibar di depan dadanya dan di belakangnya seperti sungai emas yang besar. Ini jelas seorang ksatria mayat hidup, tapi dia bahkan lebih dewa daripada makhluk suci, kabut berharga berkibar di sekelilingnya. Obat tua itu seperti pengkhianat, mengobrol dengan ksatria mayat hidup emas ini, kecepatan bicaranya sangat cepat. Sungguh aneh, ksatria undet emas sangat sedikit bahkan di tanah pemakaman paling kuno itu. Kecuali ada acara penting, tidak akan ada pertemuan sebanyak ini. Pohon umur panjang berbicara dengan ksatria mayat hidup sambil diam-diam mengirimkan suara ke si hao. Itu benar-benar bingung. Ini sangat aneh, ksatria undet emas sangat sedikit jumlahnya, pewaris ksatria undet kuno dengan garis keturunan paling kuat. Biasanya, mereka tidak akan muncul dalam jumlah besar. Sementara itu, setidaknya ada beberapa lusin dari mereka di sini. Ada pria dan wanita di antara mereka, semuanya dikelilingi oleh kabut abadi, surgawi dan keberuntungan, seolah-olah sekelompok pewaris dewa yang paling kuat telah turun ke bumi pemakaman ini. Jangan hanya mencoba berbicara dengannya sendirian, cepat dan ajari aku sedikit bahasa penguburan kuno, ajari aku baris demi baris. Aku harus berbicara dengan mereka sendiri, atau penyamaran kita akan segera terbongkar. Kata si hao. Ada begitu banyak satria mayat hidup di sekitar mereka, itu sangat berbahaya. Bahkan dengan inti pedang abadi di sisinya yang pasti memiliki beberapa kegunaan yang menakutkan, begitu itu benar-benar terbuka, itu mungkin hanya membawa bahaya yang lebih besar. Itu karena dia mungkin memprovokasi keserakahan ksatria mayat hidup yang kuat, mereka mungkin datang untuk merebut inti pedang. Obat lama tidak mau, tetapi masih mengajarinya baris demi baris, memungkinkan si hao untuk berbicara dengan ksatria mayat hidup emas di depannya. Meskipun bahasannya aneh, pengucapannya aneh, memahaminya sulit, si hao sekarang masih bisa berkomunikasi secara normal dengan ksatria mayat hidup di depannya. Bagaimanapun, saudara laki-laki dao sangat tangguh, membawa obat umur panjang. Saya yakin Anda pasti akan mendapatkan keuntungan besar dalam contoh eksplorasi burial abis ini. Pria berambut emas yang sangat cemerlang yang bersinar seperti matahari ini berkata. Dia cukup santai dan tenang, membawa senyum hangat saat dia mengobrol dengan ramah. Si hao terdiam, ini jelas seorang ksatria pemakaman. Dalam pemahamannya, mereka adalah iblis di antara iblis, namun sekarang, pihak lain tampak lebih murni dan suci daripada dia. Dia merasa perlu mengubah persepsinya dengan cepat, tidak lagi memandang para ksatria mayat hidup sebagai hantu. Ini adalah ras yang aneh, menyebut mereka keturunan iblis abadi sepertinya cocok. Pada saat yang sama, pikiran si hao naik dan turun dengan emosi, sangat terguncang. Itu karena pihak lain benar-benar menyebutkan beberapa burial abis. Tempat macam apa itu, apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dengan membawa obat umur panjang bersamanya? Tidak heran obat tua itu tidak mau mengajarinya bahasa penguburan, sepertinya ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Si hao menangani ini sendiri, dengan hati-hati menjawab sambil mengancam obat umur panjang, mengatakannya untuk segera menjelaskan apa itu burial abis, manfaat apa yang ada jika dia pergi ke sana. Lebih baik jika kamu segera menyerah, jangan pernah memikirkannya. Obat tua itu sangat marah, menolak dengan tegas. Indra surgawi si hao tajam, dia segera tahu bahwa jurang pemakaman bukanlah tempat yang baik untuk obat-obatan umur panjang. Itu cukup takut, bahkan lebih tidak mau melanjutkan. Jika Anda tidak bekerja sama, kami akan segera terungkap. Saya tidak punya cara untuk mengobrol dengannya tentang hal-hal ini, saya tidak bisa berbaur. Si hao memperingatkan. Ada yang harus kita bereskan dulu. Begitu kami benar-benar keluar, kami berdua bisa bergerak sepenuhnya, artinya aku bisa pergi kapanpun aku mau. Anda tidak dapat membatasi saya, atau ikan itu mati atau jaringnya terbelah. Kata pohon umur panjang. Si hao tercengang. Segera setelah itu, dia mengerti bahwa, keluar, yang dibicarakannya mengarah ke burial abis. Dia tercengang, dia pasti tidak ingin memasuki tanah rahasia klan pemakaman. Sekarang, sepertinya sesuatu yang sangat merepotkan telah muncul. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan apa yang disebut jurang pemakaman. Jika saya bisa, saya ingin pergi sekarang juga. Si hao menghibur. Setelah mencapai kesepakatan bersama seperti ini, pria dan obat itu akhirnya dengan tulus bekerja sama. Tempat ini sama sekali tidak biasa, sebenarnya berdekatan dengan jurang hitam kuno dan misterius. Bahkan untuk paraksatria undet, tempat itu tak terduga. Bahkan paraksatria undet yang telah hidup selama bertahun-tahun tidak memahaminya, sangat memujanya. Ketika si hao mendengar situasi seperti ini, dia langsung terkejut. Dalam perspektifnya, paraksatria mayat hidup jelas merupakan individu aneh yang tidak bisa dilihat. Namun, sekarang, dia menemukan bahwa ini adalah tempat yang sulit bahkan bagi mereka untuk menginjakan kaki. Itu benar-benar tak terbayangkan. Raja pemakaman mungkin tahu lebih banyak, tetapi mereka tidak pernah membicarakan hal ini. Kata obat lama. Hari ini, sudah waktunya jurang pemakaman ini dibuka lagi. Beberapa ksatria undet emas datang ke sini untuk keberuntungan alami. Itu karena setiap kali Burial Abis dibuka, akan ada harta surgawi, prasasti sutra dan hal-hal lain yang muncul. Mereka yang beruntung akan dapat menangkapnya. Bab 1483 Tiga ksatria undet emas. Munculnya pasar terbuka justru karena Burial Abis. Dari dulu hingga sekarang, seringkali, Burial Abis akan terbuka, dan kemudian tempat ini akan menjadi semarak. Ksatria undet yang luar biasa dari berbagai bagian akan berkumpul. Tempat ini menjadi tempat mereka menukar apa yang mereka butuhkan, sekaligus berfungsi sebagai tempat perhentian sementara. Itu karena untuk menuju ke Burial Abis, seseorang membutuhkan semua jenis artefak, serta beberapa bahan langka. Itulah mengapa beberapa ksatria pemakaman, meskipun mereka tidak ingin memasuki Burial Abis, masih datang untuk menjual artefak kuno. Ketika si Hao mendengar ini, dia menjadi terdiam. Menurutnya, undet night itu pendiam, tidak menonjolkan diri, tidur untuk waktu yang lama, jarang muncul di dunia ini. Kota apa atau hal-hal lain yang bisa dibicarakan tentang tempat tinggal mereka. Namun sekarang, dia melihat pasar terbuka, menghancurkan beberapa pemikiran masa lalunya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menjadi lega lagi. Ksatria mayat hidup wanita sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa ksatria mayat hidup bukan hanya mayat yang mendapatkan perasaan, tetapi lebih lahir. Karena seperti ini, maka secara alami akan ada interaksi di antara mereka. Meskipun mereka biasanya tetap tertidur, tidak muncul di dunia selama bertahun-tahun, kadang-kadang masih ada waktu pertukaran. Tentu saja, mungkin setelah beberapa ksatria undet berpisah, mereka mungkin hanya akan bertemu lagi setelah ribuan generasi telah berlalu. Sejauh mana ada kenalan di mana, setelah mereka berpisah, perpisahan itu abadi. Perilaku dan gaya hidup klan ini membuat jangkauan dan lamanya aktivitas mereka menjadi sangat berbeda dari orang lain. Kapan burial abis dibuka? Sejauh diam-diam meminta obat abadi, tidak berani bertanya langsung kepada golden undet night karena takut membocorkan sesuatu. Berdasarkan alasan normal, itu akan segera terjadi, mungkin dalam beberapa hari ke depan. Obat umur panjang menjawab dengan sangat enggan. Sejauh mengangguk, dia menemukan bahwa ini bukan waktu yang jelas, jadi dia bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk di sini. Dia kemudian berbalik untuk menanyakan ksatria mayat hidup itu apakah mereka menyimpulkan waktu pembukaan yang tepat atau tidak. Kami akan segera pindah, ada ksatria mayat hidup kuno yang menyimpulkan bahwa itu mungkin hari ini. Eiterway, itu segera, bahkan jika dibuka sekarang, itu tidak akan banyak mengganggu. Ksatria undet emas berkata, dia memiliki kepala rambut emas yang mengalir dengan kecemerlangan warna-warni matahari terbit, sangat mempesona. Namanya Sansang, memiliki namanya sendiri. Jelas bahwa laki-laki yang kuat seperti dewa ini memiliki identitas yang luar biasa, karena banyak ksatria mayat hidup memperlakukannya dengan sangat hormat. Dia, mungkin keturunan Raja Undet, pohon umur panjang terkejut, memberi tahu si Hao bahwa pria ini tidak sederhana, bahwa dia harus berhati-hati. Saudaraku Sansang, apakah kamu tidak akan memperkenalkan teman baru ini kepadaku? Tepat pada saat ini, seorang wanita berjalan, juga dalam bentuk manusia. Gerakannya penuh keanggunan. Meskipun ada beberapa ksatria mayat hidup di sini, tidak semuanya berwujud manusia. Banyak dari mereka adalah binatang raksasa, ada beberapa burung iblis dan makhluk lainnya. Kulit wanita ini putih bersih, matanya penuh kehidupan, seolah-olah mereka bisa berbicara. Dia memiliki rambut panjang berwarna merah menyala yang berkibar-kibar seperti api. Sementara itu, bibirnya juga berwarna merah cerah, sangat menawan. Dia mengenakan baju besi emas murni yang berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang mempesona. Seluruh keberadaannya sangat menawan, dan pada saat yang sama, baju besi itu memberinya tipe kepahlawanan yang luar biasa, membuatnya menarik perhatian besar. Si Hao benar-benar mulai ragu apakah dia benar-benar memasuki sarang ksatria mayat hidup, karena wanita ini memiliki bibir merah yang benar-benar menyala panas, kabut berputar-putar di sekitarnya, memberinya perasaan surgawi. Dia benar-benar merasa sulit untuk mengasosiasikan ini dengan kematian, bawah tanah, peti mati, hal semacam ini. Itu benar-benar berbeda. Saudara Dao ini adalah Huang, ksatria undet emas San Zhang diperkenalkan. Si Hao tidak takut identitasnya terungkap, karena ketika Huang diucapkan dalam bahasa pemakaman kuno, itu hanya suku kata sederhana dan nama biasa, itu tidak akan membuat seseorang mengembangkan asosiasi apapun. Bahkan jika orang-orang dari sisi lain datang, jika mereka mendengar nama Huang dalam bahasa pemakaman kuno, mereka masih akan benar-benar bingung, tidak tahu apa artinya. Kakak Huang, senang bertemu denganmu. Saya Shen Ming. Wanita berbibir merah berapi api dan menawan itu tersenyum ketika dia berjalan untuk menyambutnya. Si Hao tercengang. Dia benar-benar menderita kejutan mental yang hebat hari ini. Jika dia memberitahu orang lain, siapa yang akan percaya padanya? Yang disebut ksatria penguburan semuanya penuh dengan kehidupan, bahkan lebih surgawi daripada makhluk dari dunia luar. Kakak Huang bisa membawa obat umur panjang, benar-benar hebat. Aliansi kami di sisi ini hanya membawa sebatang obat, namun Huang dapat membawa satu semuanya sendiri, Anda benar-benar luar biasa. Shen Ming berkata sambil tersenyum, matanya berputar-putar. Kecantikannya bisa menggulingkan negara, memiliki jenis pesonai yang tak tertahankan. Si Hao benar-benar tidak tahu apakah dia harus merasa kaget atau ngeri. Dia sekali lagi mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah jenis makhluk surgawi. Meskipun mereka menikmati tinggal di bawah tanah di peti mati, itu hanya akibat dari bagaimana ras mereka hidup, tidak perlu memikirkan pikiran lain. Setelah mengatasi ini, ketika si Hao menghadapinya lagi, tidak ada lagi perasaan aneh. Bagaimanapun, ini adalah wanita yang menakjubkan dengan wajah yang sangat cantik, yang cantik dan mengharukan. Dia menangani ini sambil berkonsultasi dengan obat abadi, menanyakan apa efek membawa sebatang obat panjang ke dalam burial abis. Obat-obatan umur panjang dapat memasuki wilayah pemakaman, mampu membawa kembali, harta surgawi, dan barang berharga pemakaman. Obat abadi diam-diam memberitahunya dengan sangat enggan. Jika bukan karena kerjasama ini, itu pasti tidak akan memberitahunya apa-apa. Sementara si Hao merasa kaget, dia juga ingin tertawa terbahak-bahak. Dia memberitahu obat lama bahwa jika tidak ada pilihan, maka obat itu harus melakukan yang terbaik. Bahkan jika itu hanya untuk melarikan diri, ia harus membawa kembali beberapa harta pemakaman agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tentu saja, jika itu benar-benar memiliki kegunaan yang besar, membawa kembali kitab suci prasasti yang menentang surga dan hal-hal lain, dia secara alami akan menyimpannya. Siapa tahu, perjalanan ke bumi pemakaman ini bisa memberinya keberuntungan alami yang luar biasa. Tempat itu jelas bukan tempat yang bagus, bahkan jika itu adalah obat umur panjang yang masuk, mereka masih akan sangat terpengaruh. Tolong lepaskan ini, aku pasti tidak akan mempertaruhkan nyawaku seperti ini. Obat tua itu berkata dengan marah. Si Hao terus berinteraksi dengan ksatria mayat hidup wanita Shen Ming, merasa sangat terkejut. Tanaman yang mereka bawa adalah obat abadi. Itu berputar-putar dengan warna-warna cemerlang, melepaskan aroma yang luar biasa. Bahkan dari jauh, mereka semua bisa merasakan aura dao abadi. Ada sembilan cincin surgawi di sekitar tubuhnya, satu di sekitar yang berikutnya, membentuk sembilan lingkaran cahaya, seolah-olah raja abadi tertinggi duduk di sini. Ini adalah batang obat ungu, energi ungu meningkat, cahaya warna-warni meluap. Seolah-olah seorang taois duduk di sana, melantunkan kitab suci, berkultivasi dalam pengasingan. Si Hao sangat terkejut. Tangkai obat ini memang aneh, sebenarnya berbentuk manusia. Dari penampilannya, sepertinya sudah dipanen sebelumnya, masih belum sepenuhnya tumbuh kembali. Air liur mulai mengalir melalui mulutnya. Dia benar-benar ingin mencurinya, karena obat umur panjang ini terlalu memikat bagi makhluk di dunia luar. Dia melihat dua batang obat abadi dalam satu hari, ini seperti mimpi. Si Hao menghela nafas. Jika dia bisa membawa keduanya kembali, maka itu benar-benar akan mengguncang sembilan surga sepuluh bumi. Ini mungkin obat yang dimiliki oleh kawan beternak ayam itu. Obat lama dibahu Si Hao diam-diam berkata. Si Hao pertama kali terkejut, dan kemudian dia menyadari apa artinya. Yang disebut peternak ayam menunjuk raksasa yang kuat di kedalaman wilayah pemakaman kuno. Dikabarkan bahwa dia sebelumnya menemukan Phoenix sejati yang gagal dalam kelahiran kembali, menyelamatkannya. Sekarang, bulunya hilang, setelah dikubur di kuburan selama bertahun-tahun tanpa akhir, ia mengembangkan kecerdasan lagi. Itu benar-benar seperti ayam, berkeliaran di pintu masuk keberadaan yang menakutkan itu. Jelas bahwa asal usul Shen Ming sangat menakutkan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meminjam obat ini? Meskipun ksatria undet emas ini dibagi menjadi beberapa kelompok, dengan San Zhang dan Shen Ming sebagai pemimpin, bahkan jika yang lain lebih kuat dari mereka, mereka masih memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Saudara Huang, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditukar? Anda harus melihat-lihat untuk melihat apakah ada yang Anda butuhkan, kami akan segera pergi. Kata San Zhang. Dimengerti, Si Hao mengangguk, dia bertindak, mulai memeriksa barang-barang di tanah. Pada kenyataannya, dia benar-benar tidak tahu apa itu, benda-benda ini terlalu tua. Namun, dia setidaknya harus melihat bagiannya. Apa itu tadi? Segumpal darah kering, itu sebenarnya ditempatkan dengan hati-hati di papan peti mati ungu emas, ditampilkan seperti itu. Tampaknya itu sangat berharga. Apakah kamu tahu benda-benda apa ini? Haruskah saya mengambil beberapa? Si Hao bertanya pada obat lama. Mereka semua sangat berharga, beberapa harta karun yang jarang terlihat di bumi pemakaman. Anda tidak akan bisa menukarnya dengan salah satu dari mereka. Kata obat lama. Si Hao tidak terlalu percaya. Matanya bergerak ke arah gumpalan darah kering yang dia lihat sebelumnya. Itu gelap dan gelap, benar-benar tidak terlihat terlalu glamor. Ini jelas merupakan darah dari sosok hebat yang tak tertandingi. Jangan berpikir bahwa itu kering, kurang vitalitas, itu masih merupakan harta pemakaman dengan kegunaan besar. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditukar, maka Anda harus bergegas dan mencoba mendapatkannya. Kata pohon umur panjang. Si Hao merasa ragu-ragu. Dia benar-benar tidak melihat apa yang istimewa dari ini. Mungkin itu hanya berguna untuk Satria Undet, kan? Dia kemudian melihat ke arah artefak kuno lainnya, misalnya cabang pohon yang layu, palu tulang yang rusak, papan peti mati yang membusuk dan hal-hal lain. Dia tidak mendeteksi sedikitpun sifat surgawi dari mereka. Berat, jangan memandang rendah mereka. Sebagai contoh, mari kita mulai dengan papan peti mati yang compang kemping ini. Meskipun membusuk, itu adalah bagian dari pohon umur panjang. Bertahun-tahun yang lalu, sifat spiritualnya sangat luar biasa. Kata obat lama. Ketika dia mendengar ini, Si Hao terkejut. Dia merasa seperti meremehkan hal-hal ini. Matanya segera meledak dengan cahaya. Pasar terbuka ini seharusnya memiliki beberapa hal bagus. Ini adalah hal-hal yang disiapkan untuk mereka yang memasuki burial abis, jadi mereka secara alami bukanlah barang biasa. Beberapa dari mereka adalah harta pemakaman yang langka. Obat tua itu mengingatkannya. Kalau begitu aku harus menukar beberapa dan membawanya kembali ke dunia luar. Siapa tahu, itu mungkin harta surgawi yang mungkin mengejutkan dunia. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, sampai pada keputusan seperti ini. Bab 1484 Harta Penguburan Apa yang harus kamu tukar untuk ini? Obat abadi memandang rendah dirinya, memasang tampang jijik. Rasanya Si Hao tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk dibawa keluar. Daun obat umur panjang, apakah mereka menginginkannya? Si Hao bertanya. Obat tua itu segera menjadi gugup, berkata, kamu berani menatapku. Aku akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Jangan mengira kamu satu-satunya yang memiliki daun obat abadi, aku juga memilikinya. Si Hao berkata dengan tenang. Kamu juga punya. Obat tua itu tercengang. Si Hao mengendurkan tangannya, tentu saja, ada daun yang berkilau dan penuh dengan kelembaban, energi esensi naik dalam spiral darinya. Itu membawa aroma kuat yang menembus jauh ke dalam pikiran seseorang. Aku ingin membunuhmu. Jika obat lama memiliki wajah, saat ini pasti akan menjadi hitam. Daun itu miliknya sendiri, hanya saja sebelumnya diperoleh oleh Si Hao. Justru karena daun inilah Si Hao dapat mengunci jejak auranya, mengejarnya sampai ke sini. Dao saudara, apakah ada artefak yang menarik perhatianmu? San Zhang berjalan mendekat. Aku sedang mencari. Si Hao berkomunikasi dengan obat umur panjang. Pengalaman hari ini benar-benar aneh, dia sebenarnya bergaul dengan ksatria undet di dunia bawah tanah. Apakah kamu merasa seperti aku memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk menukar barang-barang ini? Si Hao bertanya pada pohon umur panjang. Dia diam-diam menjelaskan penampilan beberapa hal dengan kehendak surgawinya. Mereka semua adalah artefak magis, mereka tidak dapat dibandingkan dengan artefak undet, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Kata obat lama. Ini membuat Si Hao sangat terkejut. Baru saja, dia menunjukkan beberapa senjatanya melalui kesadaran surgawi, namun pada akhirnya, obat abadi ini mengatakan ini. Senjata paraksatria mayat hidup jauh lebih besar daripada artefak magis makhluk di permukaan. Ada beberapa hal yang Si Hao tidak akan perlihatkan untuk menghindari pengungkapan dirinya, misalnya, inti pedang abadi. Namun, dia benar-benar ingin menukar beberapa hal, jadi apa yang bisa dia bawa sebagai gantinya. Tak lama kemudian, dia tergerak. Dia menghasilkan segenggam kecil pasir yang berkilau, melepaskan kecemerlangan yang menguntungkan. Dia yakin bahwa dia tidak akan menimbulkan kecurigaan bahkan jika dia mengungkapkan ini. Ini adalah semua kehidupan bumi. Ketika dia berada di pegunungan pengobatan surgawi, bahkan mataksatria mayat hidup wanita sebelumnya bersinar, menginginkan ini. Benda ini, berikan padaku, jika obat abadi memiliki mata, saat ini, mereka pasti sudah menjadi merah. Yang disebut All Life Earth, kataksatria mayat hidup wanita adalah salah satu harta terbesar bumi pemakaman. Itu berasal dari wilayah pemakaman, orang normal bisa lupa untuk mendapatkannya, bahkan tidak bisa menyaksikannya secara pribadi. Bisakah benda ini digunakan sebagai gantinya? Si Hao bertanya. Tentu saja bisa, ini adalah milik Raja Pemakaman. Obat tua itu menjawab, jika tanaman seperti itu berakar di All Life Earth, itu bisa cepat tumbuh, manfaatnya luar biasa. Si Hao menemukan dengan kaget bahwa All Life Earth ini bahkan lebih berharga daripada yang dia bayangkan, hanya segelintir yang bisa ditukar dengan gumpalan darah kering itu. Kami telah membuatnya kaya, jangan berpikir bahwa darah ini terlihat kurang spiritual, memiliki kegunaan yang menakjubkan. Vendor ini belum pernah melihat permukaan, jadi ketika melihat bumi milik Raja Pemakaman, dia langsung kehilangan akal sehatnya, bersedia melakukan apa saja untuk ditukar dengan Anda. Kata obat lama. Menurut pendapatnya, darah gelap ini jauh lebih berharga daripada segenggam All Life Earth itu. Itu adalah harta pemakaman yang langka. Di mata obat abadi, bahkan ksatria undet emas itu tidak benar-benar menemukan nilai darah hitam. Si Hao dapat dianggap memiliki keberuntungan yang besar. Tidak terlalu jauh, ketika para ksatria mayat hidup itu melihat si Hao mengeluarkan All Life Earth, beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka yang masih agak ragu semuanya menjadi lega. Bagaimana orang luar bisa memiliki hal semacam ini? Hanya Raja Pemakaman yang bisa memilikinya. Di mata mereka, si Hao benar-benar adalah ksatria mayat hidup emas, seseorang yang berasal dari keluarga Raja Pemakaman, status dan latar belakangnya sangat tinggi, sebanding dengan San Zhang dan San Ming. Melalui ekspresi mereka, si Hao tahu bahwa kecurigaan terakhir para ksatria undet terhalau. Batu ini tidak buruk, jika kamu memasuki burial abis, itu akan berguna. Obat lama menunjuk ke sana dan menasihati si Hao. Di karpet, ada batu biasa yang ditutupi oleh beberapa sampah, hanya sebagian kecil yang terungkap. Itu berwarna coklat, tidak terlihat terlalu istimewa. Hanya saja, ada banyak garis di atasnya. Jika dilihat dengan ama, permukaannya sepertinya memiliki beberapa wajah roh jahat, totalnya ada lima. Di mana nilainya terletak, si Hao benar-benar tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Gumpalan darah itu setidaknya memiliki beberapa sejarah, diduga telah disebarkan oleh seorang ahli yang tak tertandingi, tetapi selain dari beberapa wajah roh jahat, apalagi yang dimiliki batu ini. Si Hao mengambilnya, dia dengan hati-hati memeriksanya, tidak memperhatikan sesuatu yang istimewa tentang itu. Mereka yang bukan dari wilayah pemakaman tidak akan mengerti. Ini adalah batu pemakaman, ia memiliki kekuatan aneh, semua ksatria mayat hidup dapat mengenalinya. Batu pemakaman dengan lima wajah roh jahat tidak buruk, tetapi jauh dari harta pemakaman. Kata obat abadi. Lalu mengapa kamu masih ingin aku menukarnya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya memiliki All Life Earth sebanyak itu dalam diri saya? Si Hao tidak puas. Pada kenyataannya, dia benar-benar memiliki sedikit dari All Life Earth pada dirinya, setidaknya, kehilangan beberapa genggam butiran berkilau tidak akan membuat banyak perbedaan. Ini hanya batu pemakaman berwajah lima di mata orang lain, tetapi sebenarnya memiliki sembilan wajah. Itu pasti bisa dianggap sebagai harta pemakaman, benar-benar tak ternilai. Obat abadi memperingatkan. Si Hao menjadi sedikit pusing. Batu pemakaman berwajah roh jahat apa, dia tidak tahu kegunaannya sama sekali. Hal semacam ini bahkan diklasifikasikan berdasarkan jumlah wajah. Dia mengambilnya di tangannya, memutarnya di tangannya, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh dengannya. Benda ini bisa dianggap sebagai harta langka. Dia benar-benar ragu, apakah obat lama benar-benar seperti ini, benar-benar membantunya menemukan harta karun. Saya takut ketika Anda memasuki burial abis, karena Anda tidak memiliki artefak pemakaman yang sesuai, Anda akan menyerahkan diri Anda sendiri. Saat ini, Anda segera mendapatkan dua harta pemakaman, jadi itu sudah cukup bagi semua pihak untuk merasakan ketakutan yang menahan. Kata obat abadi. Wu, Saudara Huang, bisakah Anda membiarkan saya melihat potongan batu pemakaman di tangan Anda itu? Tepat pada saat ini, Shen Ming berjalan, matanya yang besar bergerak, rambut panjang merah menyala menari di udara, menawan dan mempesona. Cepat, berikan vendor itu all life earth dan ambillah. Obat umur panjang di sisi wanita itu sama seperti saya, melihat melalui ini. Obat tua itu mendesak. Si Hao tergerak. Benar saja, obat umur panjang ungu mengikuti di sisi Shen Ming, energi ungu meningkat dalam bentuk spiral. Seorang taois duduk di atasnya, ditemani oleh sembilan lapisan lingkaran cahaya, luar biasa dan surgawi. Si Hao tersenyum, memberi vendor sedikit all life earth, berhasil menukar objek itu. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Shen Ming untuk diperiksa. Mata indah Shen Ming menyipit, cahaya gemerlap tertahan. Pada akhirnya, dia menghela nafas, berkata, sepertinya keberuntungan alami Dao Brother benar-benar tidak buruk, ini adalah batu pemakaman berwajah sembilan yang legendaris. Satu benar-benar muncul di sini, saya benar-benar ceroboh, lewat begitu saja. Petik 2. Dia benar-benar mengaku kehilangan harta langka begitu saja, membuat Si Hao terkejut. Apa yang dikatakan obat tua itu sebenarnya benar? Apa, sepotong batu pemakaman berwajah sembilan muncul? Yang lain juga terkejut, bahkan ksatria undet emas itu bergerak. Mereka semua pindah untuk melihat. Si Hao memiliki senyum di wajahnya, terlihat sangat tenang, tetapi dia benar-benar tersesat di dalam. Dia tidak mengerti batu ini sama sekali. Apa kegunaannya? Dia mulai berpikir sendiri. Paling buruk, dia hanya akan memasukkannya ke Divine Strike Stone. Ayo pergi, kita harus menuju ke Burial Abis. San Zhang berjalan mendekat. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Shen Ming mengangguk. Apakah tidak ada harta lain di sini? Si Hao diam-diam menanyakan obat umur panjang. Papan peti mati busuk itu juga tidak buruk. Obat tua itu menjawab. Kalau begitu, lupakan saja, kata Si Hao. Sekelompok orang pergi, beberapa dari mereka tinggal di belakang, tetap berada di pasar terbuka, tidak berencana untuk pergi sama sekali. Mereka hanya datang ke sini untuk bertukar artefak pemakaman. Benar saja, apa yang disebut Burial Abis sebenarnya tidak jauh, mungkin bisa dikatakan sangat dekat. Jaraknya kurang dari 500 li. Secara komparatif, untuk tingkat pembudidaya ini, itu bisa dianggap sangat dekat. Ada terowongan di bawah tempat ini yang mengarah langsung ke sana. Segera setelah itu, mereka sudah mendekatinya. Meskipun mereka berada di bawah tanah, dunia di depan sangat luas. Terlepas dari jurang hitam, kekacauan utama melonjak, mengelilingi dunia bawah tanah yang luas, seolah-olah dia telah tiba di batas dunia. Di depan ada jurang hitam besar. Itu sangat besar, setelah mendekati tempat ini, ada tekanan yang mencekik. Dia merasa seperti jiwanya akan meninggalkan tubuhnya dan memasuki jurang hitam besar. Ini akan segera dimulai, hati-hati. Artefak pemakaman dan hal-hal lain yang keluar semuanya akan sangat menakutkan. San Zhang mengingatkan. Semua orang berhenti, tidak lagi mendekat, malah menonton dengan ama. Apa yang membuatmu bisa memasuki Burial Abis? Si Hao diam-diam bertanya pada pohon umur panjang. Seseorang harus memahami bahwa obat-obatan abadi tidak memiliki kekuatan bertarung, jadi bagaimana mereka bisa memasuki jurang yang begitu mengerikan. Hanya berdasarkan perasaan sendiri, dia tahu bahwa tanah kuno ini memiliki masa lalu yang hebat, dunia di bawah ini pasti sangat menakutkan. Obat-obatan abadi siklus temporal umur panjang dapat menghasilkan. Lupakan saja, bahkan jika aku membicarakannya, kamu tidak akan bisa mengerti. Itu benar-benar memandang rendah dirinya. Si Hao benar-benar terdiam. Dia dipandang rendah oleh obat ini lagi dan lagi hari ini. Dia menggertakkan giginya, berkata, aku benar-benar mempertimbangkan apakah aku harus mengukusmu atau memanggangmu di masa depan. Kamu berani menatapku. Obat tua itu menggigil. Benar, saya pikir Anda harus membiarkan saya memegang peti kayu busuk itu untuk saat ini. Anda harus segera menuju ke Burial Abis, jadi tidak akan bagus jika hilang. Saat berbicara, Si Hao dengan sangat alami dan tegas mengambil peti kayu busuk dari tangannya. Obat lama sangat tidak mau, benar-benar ingin bertindak. Namun, itu tidak perlu kekuatan untuk melawan. Terlebih lagi, saat ini, mereka berdua sedang bekerja sama, jadi jika itu terjadi, pasti akan terlihat aneh. Peti ini adalah sesuatu yang tidak akan kamu mengerti bahkan jika kamu memegangnya. Hanya di tangan saya itu akan berguna. Itu mengatakan dengan cara yang tidak mau. Kalau begitu kita akan menelitinya bersama saat kamu kembali dari Burial Abis. Si Hao dengan tegas menolak. Peti ini adalah tujuan terbesarnya, dia sekarang akhirnya mendapatkannya. Bab 1485 bingung. Dada ini agak berat, tapi tidak terlalu berat, tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Si Hao mengguncangnya sedikit, tetapi tidak mendengar suara apapun. Itu akan membusuk, terlihat sangat tua, tetapi juga sedikit bersinar. Itu adalah warna emas samar, pancarannya sangat kabur. Dia akhirnya mendapatkannya, Si Hao merasakan emosi besar melonjak dalam dirinya. Itu karena dia datang tepat untuk peti kayu ini, merebutnya dari tangan pohon umur panjang. Hal ini adalah sesuatu yang bahkan Sutuo dan Anlan perhatikan, selalu mengirim orang, tetapi pada akhirnya, mereka semua gagal. Sekarang, itu benar-benar mendarat di tangannya. Kenapa aku tidak bisa membukanya? Bahkan mempelajarinya sebentar, dia menemukan bahwa peti ini sangat aneh, tertutup rapat. Tidak ada cara untuk membukanya sama sekali. Tidak ada penutup, juga tidak ada kunci. Itu hanya satu tubuh. Setelah diperiksa lebih dekat, itu tampak lebih seperti balok padat dengan beberapa pola kuno yang diukir di atasnya. Itu memberikan perasaan yang sangat kuno. Pancaran emas samar dilepaskan tepat oleh pola-pola ini. Ada semacam perasaan misterius, seolah-olah makhluk-makhluk dari masa lalu yang tak berkesudahan menyampaikan beberapa jenis informasi kepada generasi selanjutnya. Si Hao memperluas kehendak surgawinya, mencoba memeriksa isinya, tetapi pada akhirnya, persepsinya terputus, sama sekali tidak dapat membongkar misteri peti itu. Dia mengerahkan sedikit kekuatan, menopang tangan kanannya dengan imprisable scripture, mencoba dengan kekuatan kasar. Namun, peti kayu busuk ini tidak bergerak sedikit pun, tetap sangat tangguh. Si Hao dengan ganas mengaktifkan darah esensi di tubuhnya, kekuatan telapak tangan dan jari-jarinya sangat hebat, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa merusak peti kayu sama sekali. Itu masih melepaskan cahaya kemasan yang kabur, bahkan tidak ada bekas yang tertinggal di permukaannya. Itu sudah hampir membusuk, jadi mengapa masih sesulit ini? Murid Si Hao seperti tombak, menusuk benda ini. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk membuka peti kayu ini? Dia benar-benar merasa ini sulit diterima. Jangan buang energimu lagi, jika semudah itu dihancurkan, itu akan lama membusuk di kuburan itu, apakah dia akan menunggumu untuk membukanya? Obat tua itu bersuka cita dalam bencananya. Itu melakukan semua yang dia bisa, mendapatkan peti itu sebagai obat abadi benar-benar tidak mudah, namun sekarang, peti itu hilang, jadi itu sangat marah. Misteri macam apa yang kamu ketahui? Cepat katakan padaku, tidak baik menyimpan semuanya sendiri. Si Hao berkata tanpa malu-malu. Aku belum pernah melihat manusia dengan kulit setebal milikmu. Obat abadi sangat marah. Saat ini, itu tidak akan berbicara bahkan jika dipukuli sampai mati. Si Hao juga tidak menghindarinya. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Saat ini, dia tidak tahu apa-apa, jadi lebih baik menyimpannya dulu dan menanganinya setelah meninggalkan tempat ini. Namun, yang membuatnya terkejut adalah bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak memiliki cara untuk menyimpan peti kayu busuk ini, tidak dapat menyimpannya di artefak magis spasial, juga tidak dapat menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Ini terlalu aneh, semua kekuatan magis, kemampuan surgawi, dan hal-hal lain tidak efektif melawan peti ini. Itu sama sekali tidak terpengaruh. Ini benar-benar aneh, mata si Hao berputar dengan pancaran cahaya yang cemerlang, menjadi semakin berharap, ingin membuka peti ini. Dia tidak lagi mencoba mencari tahu, memegangnya di tangannya begitu saja, menunggu kesempatan untuk benar-benar mempelajarinya. Saudara Huang, benda apa ini? Anda tampak sangat tersesat saat melihatnya. Latar belakang seperti apa yang dimilikinya? Shen Ming berjalan mendekat, dia sangat sensitif, rambut panjangnya yang merah menyala berkibar-kibar, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Wajahnya yang putih berkilau membawa senyum. Tidak banyak, hanya memikirkan beberapa hal. Si Hao menjawab dengan sangat tenang. Baru saja, dia diam-diam berbicara dengan obat abadi, jadi dia secara alami tampak sedikit linglung. Ksatria undet emas melihat penampilannya yang linglung. Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Peti ini terlihat sangat tua, namun pola-pola ini memberi seseorang perasaan pemahaman Dao yang aneh. Kata Shen Ming. Si Hao mengutuk dalam hati. Dia tidak merasakan apa-apa bahkan ketika memegang dada ini di tangannya, tidak merasakan perasaan pemahaman Dao, namun Shen Ming akan memahami Dao hanya dengan sekali pandang. Ini jelas omong kosong. Dia tahu bahwa pihak lain hanya merasakan keingin tahuan terhadap peti ini, ingin mempelajarinya. Si Hao tidak menolak, tidak menyembunyikan apapun, dengan murah hati menyerahkannya, mengundangnya untuk memeriksanya. Uh, itu benar-benar nyaman. Sambil membelai pola-pola ini, saya merasa seolah-olah saya akan naik, seolah-olah saya akan terbang ke surga. Mata indah Shen Ming menyipit, menggunakan jari-jari batu gioknya yang lembut dan lembut untuk terus-menerus membelai peti kayu yang busuk, benar-benar tergila-gila. Tubuhnya mengalir dengan cahaya warna-warni surgawi, energi esensi samar meresapi udara, membuatnya tampak tak tertandingi surgawi. Si Hao tidak tahu apakah dia melakukan ini dengan sengaja atau apakah dia serius. Apakah ada kebutuhan untuk bertindak? Dia merasa seperti tidak ada. Namun, mengapa Shen Ming bertindak seperti ini? Mungkinkah dia benar-benar mengalami perasaan pemahaman Dao? Ksatria undet emas lainnya tercengang. San Zhang berjalan mendekat, menganggu, merasa bahwa peti mati ini benar-benar luar biasa. Aneh? Aku cukup terpesona dengan pola di dada ini, tapi untuk beberapa alasan, ketika aku dengan hati-hati merasakannya, aku merasa sedikit jijik pada peti itu. Shen Ming berkata pada dirinya sendiri. Ini membuat pikiran Si Hao melompat. Mungkinkah peti kayu ini ada hubungannya dengan para ksatria undet kuno? Ini hanyalah sesuatu dari bumi yang keji, bukan artefak kuno tanah suci tanah pemakaman. Terlebih lagi, dalam pertarungan Sutuo dan Anlan, raja pemakaman misterius itu tidak mengejar peti ini, tetapi lebih fokus untuk menyerang kedua raja itu. Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Kata San Zhang. Ksatria undet emas lainnya juga pindah, obat abadi yang mengikuti sisi Shen Ming juga mendekat, mengambang di kehampaan. Energi ungu melonjak, memperhatikan peti kayu ini. Ini membuat Si Hao menggigil dalam hati. Dia khawatir obat itu mungkin menyadari sesuatu. Itu karena obat abadi telah hidup terlalu lama, pengalamannya hebat dan luas, mengetahui terlalu banyak. Itu hanyalah perpustakaan pengetahuan yang hidup. Terlebih lagi, karena obat abadi di sisinya mengetahuinya, apalagi menganggapnya penting, maka tangkai lainnya juga tidak akan mengabaikan peti kuno ini. Dia dengan cepat mentransmisikan suara, memberitahu obat lama di pundaknya sendiri tentang kekhawatirannya. Tenang, itu tidak tahu apa ini. Pohon umur panjang tetap tenang, tidak peduli sama sekali, sama sekali tidak peduli dengan jenis pemeriksaan ini. Mengapa? Si Hao bertanya. Sebelum kuburan besar berwarna merah tua terbelah, bahkan aku tidak tahu bahwa ada peti kayu yang membusuk di dalamnya. Itu menjawab, kamu bahkan tidak tahu apa itu, namun kamu masih berjuang denganku untuk itu. Si Hao sangat marah. Obat tua ini benar-benar tidak tulus, merampas barang-barangnya di tengah jalan. Aku tidak tahu bentuknya, tapi aku tahu barang di dalamnya sangat penting. Pohon umur panjang ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi menutup mulutnya, tidak mau mengungkapkan apapun. Benar saja, setelah tangkai obat itu mendekat, itu tidak mengungkapkan apa-apa. San Zhang memegang peti kayu di tangannya, reaksinya sama seperti Shen Ming, sangat terkejut dengan pola ini. Dia juga merasakan dorongan untuk memahami Dao, tetapi tidak begitu menyukai peti kayu itu sendiri. Ini ada hubungannya dengan ksatria mayat hidup. Si Hao sekarang yakin. Namun, dia tidak begitu yakin. Apakah ini sesuatu dari bumi pemakaman? Hanya bisa dikatakan bahwa pola di dada kemungkinan besar diukir oleh makhluk alam pemakaman. Jangan bilang ada sesuatu yang disegel di dalam. Pikir si Hao. Anlan dan Sutuo selalu mencari keberadaan tingkat tinggi yang sekilas itu. Mungkinkah ini terkait dengan ini? Jika itu adalah pekerjaan para Undead Knight, sesuatu yang tidak diketahui tersegel di dalamnya, maka ini akan menjelaskan mengapa kedua Golden Undead Knight menyukai pola itu, tetapi membenci kayu itu sendiri. Mungkin yang mereka benci adalah apa yang ada di dalam peti kayu itu. Lagi pula, saudara laki-laki dao sangat tangguh, sebenarnya memiliki jenis harta karun ini. San Zhang berkata sambil menghela nafas, jelas cemburu. Si Hao tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa, karena dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jika dia ditanya tentang rahasia peti ini, akan sulit baginya untuk menjelaskan apapun. Orang-orang ini tidak bertanya lebih jauh, karena setiap ksatria mayat hidup memiliki rahasia mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka merasa sedikit menahan rasa takut terhadap si Hao, merasa seperti dia pasti keturunan Raja Pemakaman. Ayo bersiap untuk memancing artefak mayat hidup. Pada saat ini, seseorang berbicara, memberitahu semua orang bahwa ada perubahan abnormal pada burial abis. Benar saja, energi kacau melonjak, kabut menyebar. Gelombang fluktuasi aneh ditransmisikan, melepaskan pancaran yang menyeramkan. Abis pemakaman telah dibuka, semuanya hati-hati. Seseorang berteriak keras, ini tampaknya menjadi masalah yang sangat serius. Banyak orang membawa artefak pemakaman, mulai berjaga-jaga. Hong! Jurang hitam besar itu sangat luas, seolah-olah terhubung dengan batas dunia. Itu mengeluarkan suara yang memekakan telinga, sejumlah besar cahaya warna-warni melonjak dari kedalaman jurang hitam. Itu sangat suci dan surgawi, sangat tak terbatas, seolah-olah alam kuno telah dibuka. Ini adalah dunia besar yang tidak bisa dipahami. Ini jelas merupakan bumi pemakaman, sangat aneh, seharusnya ada kabut dunia bawah dan hal-hal lain. Namun, mengapa begitu mempesona dan cemerlang sekarang? Ini sangat aneh. Itu karena saat si Hao melanjutkan, dia mendengar diskusi orang-orang ini. Kabut hitam di sini sangat menakutkan, begitu seseorang bergegas, bahkan paraksatria mayat hidup tidak dapat bertahan. Namun, saat ini, apa yang dia lihat benar-benar berbeda dari apa yang dia harapkan. Kekuatan hidup yang bersemangat melonjak dari tempat ini, serta jenis fluktuasi samar yang dilepaskan, seolah-olah sebuah pesan sedang dirilis, mencoba tiba setelah melintasi sungai waktu yang tak berujung. Saat ini, semua orang merasa khawatir dalam hati. Ih, semuanya berbeda kali ini, kita benar-benar menyaksikan keajaiban. Kecemerlangan ini belum pernah muncul sebelumnya, kebanggaan surga yang tak tertandingi akan segera lahir. Mungkin Raja Pemakaman baru akan muncul di dunia pemakamanku. Seseorang berbicara, sangat kacau. Ketika Si Hao mendengar ini, emosi besar naik dan turun dalam dirinya. Ada beberapa Raja Pemakaman yang bukan makhluk tanah pemakaman, melainkan berasal dari tempat ini. Bab 1486 kembali ke kegelapan. Apa yang sedang terjadi? Si Hao sangat terguncang, sangat terkejut. Itu karena barusan, kata-kata Golden Undead Knight benar-benar membuatnya terpanah. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diabaikan, itu melibatkan terlalu banyak. Di masa lalu, dia tidak pernah mengertik satria mayat hidup, tetapi hari ini, dia terus belajar tentang rahasia mereka. Sangat sulit baginya untuk tenang, sulit baginya untuk mengendalikan keinginannya yang kuat untuk melihat ini. Omong kosong macam apa yang kamu semburkan? Bagaimana mungkin Raja Pemakaman lahir di sini? San Sang memarahi, ekspresinya sangat serius, matanya tajam, jelas kesal dengan ini. Jangan bicara sembarangan jika kamu tidak tahu segalanya. Ini sama dengan jenis ketidak hormatan terbesar terhadap Raja Pemakaman. Jika kamu tidak menjaga dirimu sendiri, satu pikiran dan seluruh klanmu akan musnah. San Ming juga memarahi. Wajah ksatria mayat hidup itu segera memucat, dengan cepat menutup mulutnya, tidak berani mengatakan lebih banyak. Dia adalah ksatria undet emas yang berasal dari keluarga yang sangat kuat dan kuno, semua anggota klan menantang surga. Mereka dikenal sebagai klan yang tidak dapat binasa. Namun, di hadapan Raja Pemakaman yang tak tertandingi, ini bukan apa-apa. Raja Pemakaman biasanya tidak muncul di dunia ini selama bertahun-tahun, tetapi begitu mereka mengambil tindakan, semua kehidupan akan musnah, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ksatria undet emas lainnya semua menggigil dalam hati, tidak berani berbicara secara acak. Itu karena meskipun mereka mendengar beberapa rumor, mereka belum terbukti sama sekali. Sementara itu, San Ming dan San Zhang benar-benar keturunan Raja Pemakaman. Sejak mereka berbicara, jelas bahwa asal-usul Raja Pemakaman tidak dapat dipertanyakan. Itu bukan masalah besar bahkan jika aku memberitahu kalian semua. Sulit untuk mengatakan apakah kekuatan hidup di sini adalah berkah atau bencana bagi ksatria undet. Itu belum tentu terkait dengan kelahiran Raja Pemakaman. San Ming berkata dengan nada keras. Namun, saya dengan jelas mendengar bahwa tempat ini menghasilkan kehidupan sebelumnya. Seorang gadis kecil berbicara, bergumam pelan. Dia sedikit lebih dari 10 tahun, cantik dan lembut, tidak takut pada San Zhang dan San Ming. Itu telah menghasilkan keberadaan yang tak tertandingi sebelumnya, tetapi apakah mereka adalah Raja Pemakaman atau bukan-bukanlah sesuatu yang harus kalian semua pikirkan. Jika Anda tidak mengerti, konsultasikan dengan leluhur keluarga Anda sendiri ketika Anda kembali. Kata San Ming. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan dengan amah. Hal-hal ini sangat menakutkan. Dia mempelajari beberapa rahasia yang mengejutkan. Sepertinya tempat ini benar-benar istimewa, membawa rahasia yang luar biasa. Hong. Burial abis hitam melonjak, semua jenis warna cemerlang melonjak. Energi esensi samar menyebar, naik di sepanjang pintu masuk gua yang luas, membuat tempat ini semakin cemerlang. Saat ini, Si Hao bukan satu-satunya yang terkejut, bahkan paraksatria mayat hidup ini tercengang, menatap tempat ini dengan linglung. Cahayanya terlalu cemerlang, terbit seperti matahari satu demi satu. Kegelapan terpotong, energi kacau keluar. Jurang pemakaman yang besar ini sekarang tampak agak kabur, tidak ada lagi kegelapan mutlak di dalamnya. Sebenarnya ada cahaya yang sebentar bisa meneranginya. Ini adalah cahaya abadi. Mata Si Hao berkontraksi, fokus pada jurang maut. Tempat ini terlalu aneh. Mengapa aura dao abadi muncul di wilayah ksatria mayat hidup bawah tanah? Jenis cahaya ini sangat indah dan surgawi, melebihi berbagai tanah murni, membuat jurang hitam besar yang awalnya kusam dan sepi melonjak dengan kekuatan hidup yang besar. Benar-benar ada makhluk yang akan bergegas keluar. Suara Golden Undead Knight benar-benar bergetar. Dia hanya tidak berani percaya apa yang dia lihat, sebenarnya akan menyaksikan keajaiban. Itu karena ada desas-desus bahwa begitu makhluk muncul di sini, itu akan menjadi peristiwa besar yang memiliki efek yang sangat lama dan mendalam. Ada beberapa makhluk yang sangat kuat di luar imajinasi. Kaca! Tiba-tiba, keruntuhan surga terjadi. Garis-garis cahaya yang keluar dari jurang pemakaman terlalu cemerlang, bahkan menyebarkan kabut kekacauan utama. Hujan cahaya tak berujung mengalir keluar, semua pancaran abadi, memenuhi tempat ini. Ruang di sekitarnya runtuh, diledakan oleh garis-garis cahaya ini. Kemudian, gelombang aura yang sangat menakutkan menyebar. Semua ksatria undet emas tercengang. Mereka sedang menyaksikan keajaiban. Di bawah jurang hitam besar, kekuatan hidup yang berkembang meletus, seolah-olah sebuah dunia kuno sedang didirikan. Ada makhluk yang menyerang, ingin melarikan diri. Hong! Ledakan besar yang mengguncang dunia meletus. Sebuah pintu muncul di jurang hitam, terhubung ke tempat ini. Setelah cahaya abadi melonjak, tempat itu pertama-tama kembali ke kegelapan, dan kemudian mulai cerah dan memudar terus-menerus. Ada semacam kekuatan yang saling berhadapan, terjalin. Si Hao terkejut, karena dia merasakan deja vu, sedikit perasaan yang akrab. Dia membuka mata surgawinya, menatap ke arah itu. Saat cahaya berkelap-kelip, setelah kekosongan burial abis terbuka, dia melihat ruang hitam, melihat, kilauan, menyaksikan sangkar yang tidak jelas. Siu! Sayangnya, sebelum dia bisa melihat dengan cermat, seberkas cahaya melintas. Benar-benar ada makhluk yang berjuang bebas, dan kemudian bergegas keluar dari dalam lorong itu. Ada keberadaan yang tak tertandingi yang akan turun. Seorang ksatria undet emas berteriak. En, itu, roh primordial. Ekspresi San Zhang menjadi serius. Itu adalah roh primordial, hanya saja, itu terlalu kuat, seperti matahari. Itu benar-benar terbakar dengan ganas, seperti nyala api yang mengamuk, seolah-olah energi kesadaran surgawi melonjak. Demi membebaskan diri dan berjuang, ia membakar dirinya sendiri, melepaskan kekuatan tanpa akhir. Itu tempat itu, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia sangat terguncang, karena dia yakin perasaan yang dia rasakan sebelumnya tidak salah. Dia pernah ke tempat itu sebelumnya. Penjara hitam, satu. Ketika Si Hao mengolah energi abadi saat itu, dia hampir mati, tubuh dan jiwanya hampir terhapus. Sementara itu, ada waktu lain di mana roh primordialnya bahkan meninggalkan tubuhnya, memasuki ruang gelap. Di tempat itu, seolah-olah dia menyaksikan reinkarnasi itu sendiri, seolah-olah dia melihat penjara hitam satu demi satu. Sementara itu, dia sendiri juga terjebak di sana. Jika bukan karena anak suci kuno menyerangnya, melantunkan kitab suci bumi ke sepuluh surga, secara tak terduga memanggil jiwanya kembali, dia akan berada dalam bahaya saat itu. Itu adalah perjalanan yang ajaib. Sulit bagi Si Hao untuk mengatakan apakah itu asli atau palsu. Sekarang, dia yakin bahwa roh primordial ini berasal dari penjara hitam. Sebuah makhluk melarikan diri. Kenyataannya, itu bukan pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Selama perebutan kekuasaan dari 3.000 provinsi, ketika dia bertarung melawan Ningcuan, 10 Raja Mahkota dan yang lainnya, dia telah melihat hal serupa dari reruntuhan kuno abadi. Pada saat itu, ketika kekosongan terbelah, ada seberkas roh primordial yang melarikan diri, seluruh tubuhnya terbakar, hampir hancur. Pada akhirnya, ia bergegas ke istana kuno misterius bernama Bimbingan. 2. Mata Si Hao berkontraksi, menatap burial abis, gelombang besar melonjak di dalam dirinya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menonton tanpa bergerak sama sekali. Saat itu, ketika dia terjebak dalam kegelapan, ada banyak penjara. Si Hao sebelumnya melihat sungai waktu kuno, melihat sangkar hitam melayang satu demi satu di sepanjang itu. Itu adalah pemandangan yang sangat misterius. Hari ini, dia merasakan aura yang familiar. Pikiran Si Hao mengembara kemana-mana. Jelas bahwa makhluk ini sangat kuat di luar imajinasi, tetapi juga membayar harga yang luar biasa. Demi melarikan diri, itu menyulut dirinya sendiri, menggunakan kekuatan terbesarnya. Itu melewati kegelapan, menyebarkan hujan cahaya, menembus kekacauan utama, bergegas keluar dari jurang yang dalam. Segera ada ksatria undet emas yang membungkuh, karena ada beberapa yang selalu sangat percaya pada legenda itu, ingin menyambut keberadaan ini. Namun, sesuatu yang disesalkan terjadi. Roh primordial yang sangat kuat itu dengan cepat layu, kecemerlangan yang cemerlang terpecah menjadi beberapa bagian. Semangat primordialnya benar-benar meledak. Uh! Pada akhirnya, langit dan bumi menjadi redup. Semangat primordial itu berhenti menyala. Meskipun berjuang keluar, itu masih menuju kehancuran. Si Hao merasa terlalu banyak rahasia, dia tidak bisa melihat kebenaran dengan jelas. Pada saat yang sama, ia juga mengembangkan asosiasi yang tak terhitung jumlahnya. Tanah kegelapan itu, hubungan macam apa yang dimilikinya dengan burial abis. Itu karena menurut legenda ksatria mayat hidup, ini bukan pertama kalinya tempat ini menghasilkan makhluk. Selain itu, ada makhluk kuat yang, setelah berjuang bebas dari jurang pemakaman, menuju ke kedalaman wilayah pemakaman kuno. Mereka dicurigai sebagai eksistensi yang sebanding dengan raja pemakaman. Kalau tidak, mengapa ada ksatria undet emas yang percaya bahwa keajaiban ini berarti kelahiran ksatria undet baru? Amigudamo. Tepat pada saat ini, dari jarak tak berujung, seolah-olah itu datang dari cakrawala, juga seolah-olah dari kedalaman dunia bawah, sebuah suara ditransmisikan, itu sangat tua dan tidak jelas. Ketika suara itu terdengar, di mana roh primordial itu keluar, ada sedikit cahaya kemasan yang muncul. Meskipun sangat tersebar dan tipis, hanya beberapa energi yang tersisa, itu masih bergema. Bintik-bintik cahaya kemasan ini seperti potongan kain, berkibar kekejauhan menuju sumber suara. Itu tidak bergerak sendiri, melainkan dipimpin oleh sesuatu. Apa maksud dari kata-kata itu? Si Hao bertanya pada pohon umur panjang. Aku tidak tahu, pohon tua itu benar-benar menggelengkan kepalanya. Selain itu, Si Hao memperhatikan bahwa bahkan Shen Ming, San Zhang, dan ksatria undet emas lainnya bingung, tidak tahu apa artinya sama sekali. Mereka hanya yakin bahwa suara itu berasal dari nada bawah tanah, sumbernya sangat jauh. Suara kuno itu terus terdengar, seolah memanggil jiwa, membimbing cahaya yang tersisa kekejauhan. Jelas bahwa roh primordial telah dihancurkan. Sekarang, bintik cahaya yang tersisa hanya bisa menampilkan sedikit jejak ingatannya, adakah eksistensi kuat yang ingin mendapatkannya. Jangan bilang itu monster yang melarikan diri dari penjara hitam yang memanggil jiwa. Si Hao tiba-tiba berpikir. Dia merasakan sakit kepala, apa yang ada di dalam tanah pemakaman kuno. Itu benar-benar membuat satu orang bingung. Itu terlalu aneh, pada saat yang sama membuat orang merasa khawatir dan takut. Bab 1487 Artefak Kuno Cahaya kemasan menghilang, suara kitab suci pemanggilan melayang kekejauhan, tidak bisa didengar lagi. Mereka mengikuti vena cabang wilayah pemakaman ke wilayah kuno terdalam, memulihkan kedamaian ke tempat ini. Tidak ada suara bahkan setelah waktu yang lama berlalu, tidak ada kata yang terucap. Peristiwa barusan terlalu aneh, makhluk hidup benar-benar bergegas, roh primordial yang sangat kuat. Di mana dagingnya, era apa itu hilang, dari mana tepatnya itu berasal. Akhirnya, seorang ksatria undet emas berbicara, suaranya bergetar. Burial Abis adalah tempat berbahaya yang diyakini semua orang tidak memiliki kehidupan, bahkan ksatria undet akan mati jika mereka masuk ke dalam. Setelah tetap diam selama beberapa generasi, sebenarnya ada roh primordial yang berjuang bebas. Ini membuat semua orang tidak bisa tidak merasakan gelombang kedinginan. Ada beberapa rumor yang belum tentu palsu. Tempat ini sangat aneh, hal-hal yang berhubungan dengan kelahiran raja pemakaman layak untuk dipikirkan. Seorang ksatria undet emas berkata pelan. Pada kenyataannya, jika seseorang berbicara tentang tingkat keterkejutan, siapa yang bisa dibandingkan dengan si Hao? Dia mengerti lebih baik daripada semua orang di sini dari mana roh primordial itu benar-benar berasal. Penjara hitam? Nama kuno ini hampir seluruhnya tertutup debu, siapa yang mengira itu akan muncul hari ini, apalagi makhluk hidup yang berjuang bebas darinya. Tempat seperti apa ini? Penjara muncul satu demi satu di sepanjang sungai waktu kuno, hanyut bagaimana mereka diproduksi. Aku paling benci hal-hal aneh semacam ini. Di bahu si Hao, obat abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil kedinginan, berkata pada dirinya sendiri seperti ini. Burial abis, tempat ini benar-benar gelap, untuk sementara memulihkan kedamaiannya, menjadi sunyi. Sebenarnya tidak ada orang yang mau turun untuk mencari harta karun sekarang, juga tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua linglung dari pemandangan yang baru saja mereka lihat. Tiba-tiba, jurang hitam melepaskan riak lagi, cahaya warna-warni berkedip-kedip, menyebar ke permukaan. Jangan bilang akan ada roh primordial lain yang bergegas keluar. Keheningan itu pecah. Tidak, kali ini, ini adalah riak yang seharusnya muncul. Harta karun akan segera muncul, kata Shen Ming. Selain itu, dia mengambil tindakan, yang pertama berjalan menuju jurang maut. Ketika yang lain melihat ini, mereka dengan cepat bergerak juga. Kali ini, mereka datang untuk kesempatan dan keberuntungan alami, jadi mereka secara alami tidak ingin tertinggal dari yang lain. Kakak Huang, tolong, San Zhang memanggil, bergerak bersama dengan si Hao. Mereka berdiri di tepi jurang, melihat ke bawah melalui kabut kekacauan utama. Semua orang membuka mata surgawi mereka, melihat ke arah jurang yang dalam, berharap untuk benar-benar melihat melalui tempat ini. Riak-riaknya cemerlang, sangat surgawi, meluap dari waktu ke waktu, lembut seperti riak-riak yang dihasilkan oleh angin musim semi. Uh, aku harap kita bisa mendapatkan harta pemakaman. Ketika saatnya tiba, kita bisa membawanya ke dunia luar dan melunakkan diri kita sendiri. San Zhang berkata pada dirinya sendiri. Ksatria undet emas lainnya tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi si Hao sangat terguncang di dalam. Para ksatria mayat hidup akan mengambil inisiatif untuk pergi ke dunia luar. Ini berbeda dari pemahamannya. Apakah dia salah paham? Bukankah makhluk bawah tanah selalu suka tidur? Kemudian, kata-kata dari salah satu ksatria mayat hidup membuktikan bahwa ini bukan hanya kata-kata kosong. Pemahaman si Hao tidak salah. Apakah kamu ingin memasuki kota besar itu, atau tempat di luar celah itu? Uh, kami akan memutuskan kapan saatnya tiba. Setelah tidur untuk waktu yang tak ada habisnya, tempat-tempat itu seharusnya sudah menjadi sedikit ramai. Kata Sansang. Ini membuat pikiran si Hao naik dan turun, gelombang-gelombang sangat kuat di dalam dirinya. Bukankah ksatria mayat hidup biasanya diam? Mereka benar-benar akan berpartisipasi dalam hal-hal ini. Ini benar-benar membuatnya tidak percaya. Jelas bahwa kota besar yang mereka bicarakan mengacu pada imperial pas, sedangkan tempat di luar celah itu adalah sisi asing. Ay, sayang sekali, aku tidak tahu apa yang dipikirkan raja pemakaman, tetap tertidur untuk waktu yang tak ada habisnya, tidak pernah meninggalkan wilayah pemakaman kuno. Jika tidak, tanah pemakaman akan menjadi lebih luas dan tak terbatas. Kata-kata yang diucapkan oleh Golden Undead Knight membuat si Hao merasa aneh. Mungkinkah dimanapun raja pemakaman lewat, tanah itu akan menjadi tanah pemakaman. Memikirkan hal ini sebagai kemungkinan saja menyebabkan rasa dingin mengalir di punggungnya. Itu tidak mungkin benar, pasti akan ada kekacauan besar di masa depan. Si Hao ketakutan. Karena barusan, asosiasi acak saja sudah membuatnya merasa seperti masa depan akan menjadi dunia kegelapan. Invasi pihak lain sudah bisa menghapus sembilan surga sepuluh bumi. Jika tanah pemakaman dihidupkan kembali, maka dia benar-benar tidak akan berani membayangkan konsekuensinya. Si Hao tercengang. Ketika dia memikirkan percakapan antara Tawis gemuk dan muridnya di depan sungai besar waktu, dia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah hal-hal benar-benar akan diverifikasi langkah demi langkah? Ketika saatnya tiba, apa yang harus mereka hadapi tidak akan terbayangkan. Selain dari kami beberapa ksatria undet emas, klan lain tidak memiliki cara untuk memasuki tempat-tempat itu, mereka akan ditemukan. Kata Shen Ming. Kenyataannya memang seperti ini, ksatria undet emas tidak berbeda dengan makhluk di dunia luar, sampai-sampai mereka bahkan lebih suci dan suci, masing-masing dari mereka terlihat seperti makhluk abadi, seperti dewa. Itu datang, hati-hati, seseorang berteriak keras. Di dalam jurang, ada hamparan cahaya warna-warni yang keluar. Semua ksatria undet emas mengambil tindakan bersama. Mereka semua menampilkan metode mereka sendiri, mulai menangkapnya. Sudah waktunya bagi Anda untuk mengambil tindakan. Si Hao berkata pada obat lama. Sangat disayangkan bahwa obat lama tidak memiliki mata untuk berputar, atau obat itu pasti akan memelototinya sekarang. Jangan berbicara sembarangan, berhati-hatilah untuk tidak memberikan kami. Sekarang belum waktunya bagi saya untuk pergi, itu akan tergantung pada Anda. Bergerak sembarangan akan membuatku hancur. Kata obat abadi. Si Hao agak malu, dia benar-benar tidak tahu banyak tentang tempat ini. Dia segera menghasilkan batu pemakaman berwajah sembilan, melakukan ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh obat lama. Beberapa garis cahaya warna-warni surgawi segera keluar, menuju ke arahnya dengan membunuh. Senjata penguburan. Seseorang berteriak ketakutan. Batu pemakaman berwajah sembilan terlalu berguna, segera menarik senjata jenis ini. Seolah-olah memiliki gelombang kekuatan magis, menjadi lampu penuntun dalam kegelapan. Namun, niat membunuh masih tidak ada habisnya. Artefak pemakaman itu penuh dengan energi dingin, membawa cahaya dingin. Orang bisa melihat beberapa senjata yang sangat kuno. Ada beberapa yang membawa jejak belang-belang, beberapa yang retak terpisah, beberapa yang sangat rusak. Namun, saat ini, mereka semua bersinar, dengan panik terbang menuju batu pemakaman berwajah sembilan. Pada saat ini, bahkan Sen Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, berkata, layak menjadi harta pemakaman, batu pemakaman berwajah sembilan, memanggil senjata pemakaman ini untuk beribadah. Si Hao tercengang. Batu ini bahkan lebih berharga dari yang dia bayangkan, sebenarnya memiliki kegunaan seperti ini. Namun, ketika senjata ini diretas, mereka juga membawa bahaya. Cahaya dingin berkelap-kelip, niat membunuh meluap ke langit. Satu kesalahan dan dia akan dipotong-potong. Dia menghasilkan gumpalan darah itu. Darah yang mengeras sekuat batu, tidak memiliki fluktuasi sedikitpun. Itu juga tidak memiliki kekuatan magis yang kuat. Namun, sesuatu yang membuat semua orang tercengang terjadi. Beberapa senjata yang terbang jatuh, jatuh kembali ke burial abis, beberapa mengeluarkan suara kaka, retakan tampaknya menjadi lebih besar. Tidak ada satupun senjata yang datang, mereka melarikan diri atau jatuh ke dalam jurang, tidak ada satupun yang akhirnya mendekat. Ketika melihat penampilan terkejut Si Hao, obat abadi memiliki ekspresi puas di wajahnya, berkata, bagaimana barang yang disebut harta pemakaman bisa menjadi biasa. Menurut apa yang dikatakannya, terlepas dari apakah itu batu pemakaman berwajah sembilan atau gumpalan darah kering itu, mereka berdua adalah harta karun dalam arti sebenarnya, benar-benar tak ternilai. Wajah Si Hao menjadi gelap. Apakah kamu menyadari bahwa senjata penguburan yang menyerbu semuanya lolos? Saya tidak mendapatkan apa-apa. Itu semua karena potongan darah ini. Tidak apa-apa. Dengan munculnya dua harta pemakaman ini, terutama kekuatan aneh darah ini, hal-hal itu hanyalah trik kecil. Dengan membuang senjata-senjata ini, begitu senjata benar-benar berani datang, maka itu pasti akan menjadi harta karun, sesuatu yang bahkan lebih baik. Kata obat abadi. Harta karun pemakaman sangat langka, semuanya adalah benda yang tak ternilai harganya. Di sekitarnya, wajah sekelompok orang menjadi gelap, karena artefak pemakaman yang bergegas ke arah mereka juga mengubah arah, semuanya melarikan diri atau jatuh kembali ke jurang. Saudara Huang, ini tidak akan berhasil. Kecuali mereka adalah harta pemakaman yang paling kuat, tidak ada artefak lain yang mau datang. Akan sulit bagi kita untuk mendapatkan apapun. Seorang ksatria undet emas berkata. Saudara Huang, tolong simpan itu untuk saat ini. Sebentar lagi, ketika kita masuk lebih dalam ke jurang menuju istana pemakaman itu, kita bisa menggunakan dua harta ini. Kata Sansang. Mereka pergi lebih dalam ke jurang. Si Hao langsung terkejut, ini berbeda dari yang dia pahami. Ada istana di bawah sana. Seperti apa sejarah yang dimilikinya. Kalian semua, akan memasuki istana legendaris itu. Yang lain kaget, jelas merasakan ketakutan yang luar biasa terhadap tempat itu. Setelah waktu tanpa akhir berlalu, tidak banyak orang yang masuk. Itu terlalu berbahaya. Ada seorang ksatria undet emas yang mengatakan ini. Tidak apa-apa, kita sekarang memiliki dua batang obat abadi, dan bersama dengan harta pemakaman kita, itu harus dicoba. Shen Ming juga angkat bicara. Dia juga ingin mengambil bagian dalam hal ini. Baik, Si Hao mengangguk, menyingkirkan dua harta pemakaman itu. Shen Ming sangat cemburu. Kedua barang ini sama-sama ditemukan dari pasar terbuka, namun dia melewatkannya, membuatnya menyesal. Saudara Huang, apakah Anda memiliki artefak pemakaman lainnya? Sansang bertanya, menunjukkan ekspresi aneh. Itu karena setelah Si Hao menyingkirkan dua harta pemakaman, dia tidak memegang artefak magis lainnya di tangannya. Orang harus memahami bahwa tempat ini sangat berbahaya. Terlepas dari apakah itu Shen Ming atau Sansang dan yang lainnya, mereka semua menghasilkan artefak pemakaman yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Pertanyaan ini membuat Si Hao sakit kepala. Bagaimana dia bisa memiliki artefak pemakaman? Mungkinkah dia harus mengeluarkan inti pedang abadi dan yang lainnya? Cepat dan lihat, senjata mana yang bisa dikertak. Si Hao diam-diam mentransmisikan suara ke obat abadi. Tidak satu pun dari mereka, mereka tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan artefak pemakaman. Obat lama benar-benar menolak mereka semua. Bagaimana dengan ini? Tiba-tiba, Si Hao menemukan artefak kuno yang tidak digunakan selama bertahun-tahun. Obat abadi tersentak. Itu tidak melihat hal yang nyata, hanya menyimpulkan melalui jejak Si Hao yang dihasilkan bahwa hal ini tangguh. Ini dia. Ini adalah artefak pemakaman kuno yang tangguh. Itu sampai pada keputusan ini. Pikiran Si Hao bergetar. Dia langsung memikirkan banyak hal, karena item ini benar-benar tidak biasa. Dia tidak menggunakannya selama ini. Sekarang, dia tidak ragu-ragu, mengeluarkannya. Tempat ini segera menjadi gelap, dan kemudian bintik-bintik cahaya gelap dilepaskan, apalagi disertai dengan energi kacau. Ketika artefak kuno ini muncul, semua orang menjadi terkejut, mengungkapkan rasa iri. Ini adalah kuali kecil, sangat kecil, hanya seukuran kepalan tangan, seluruhnya hitam pekat. Itu membawa sedikit cahaya tanpa akhir, aura misterius yang tertahan dalam penampilannya yang sederhana dan kuno. Permukaan kuali tertutup retakan, seolah-olah telah dihancurkan, dan kemudian dengan paksa saling menempel. Itu disertai dengan kekacauan utama, membuatnya terlihat jelas luar biasa, kuno dan mendalam. Lupakan hal-hal lain, materi saja sudah cukup untuk membuat orang terkejut. Itu karena ini benar-benar terbuat dari darkness immortal gold. Sejak dia mendapatkannya, selama bertahun-tahun, si Hao tidak menggunakannya. Itu karena dia benar-benar tidak merasa nyaman dengan artefak magis ini, selalu merasa seperti itu jahat. Sejauh mana dia telah mencoba untuk menghancurkannya dengan pedang abadi-abadi, setelah semua, inti pedang itu bisa melahap emas abadi, menggunakannya untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Barang bagus, itu pasti harta tertinggi sebelumnya. Sayang sekali, itu hancur, sebenarnya tertutup begitu banyak retakan. Pertarungan hebat seperti apa yang dia alami sebelumnya. Mungkin itu telah mengubur yang abadi di masa lalu. Ketika kuali ini muncul, kelompok satria mayat hidup emas menghela nafas dengan pujian, merasa sangat terkejut. Mereka semua percaya bahwa ini adalah artefak pemakaman kuno dengan asal-usul yang luar biasa, yang sudah ada sejak lama. Aura senjata undet yang dilepaskannya terlalu kuat, membuat seluruh tubuh mereka merasa nyaman, seolah-olah mereka akan naik. Itu benar-benar artefak pemakaman. Si Hao merasa sulit untuk tenang. Dia memikirkan kembali beberapa hal, pikirannya langsung dipenuhi emosi. Sekarang sepertinya banyak hal yang jauh lebih kompleks dan menakutkan daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Bab 1488 Peluang. Artefak Kuburan. Benda ini sebenarnya memiliki jenis sejarah seperti ini. Ketika Si Hao mengingat kembali kejadian di masa lalu, dia merasa sulit untuk menenangkan diri. Kuali punggung kecil seukuran kepalan tangan ini diperoleh setelah dia membunuh anak kegelapan surgawi saat itu. Selama perjuangan 3000 jenius provinsi, mereka memasuki peninggalan kuno abadi bersama-sama. Terlalu banyak hal terjadi di sana, dengan pertempuran hebat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seseorang sekuat Si Hao berada dalam bahaya beberapa kali, menghadapi Jun Dao, Valen Divin Chill, Immortal Palace Inheritor, Ancien Holy Chill, Six Crown King, Divin Dark Chill, dan lainnya. Alasan dia bisa mendapatkan prestasi yang dia miliki hari ini sebagian besar karena peristiwa itu. Dia menghadapi banyak musuh, bermandikan darah saat dia bertarung, akhirnya bangkit. Divin Dark Chill berasal dari dunia bawah bumi yang sangat misterius di 3000 provinsi, dia jelas tidak sederhana. Itu karena dikabarkan bahwa dia lahir setelah mayat purba prasejarah mengembangkan perasaan lagi. Tubuhnya itu sangat kuat hingga ekstrim. Dalam pertempuran saat itu, musuh tidak bisa melakukan apapun untuk itu, bahkan jika itu menerima cedera, itu akan segera pulih. Itu adalah tubuh abadi. Sekarang dia mengingat hal-hal ini, Si Hao menghasilkan banyak asosiasi. Anak kegelapan surgawi, mungkinkah dia seorang ksatria mayat hidup? Dia curiga dalam hati, kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kuali seperti ini? Mungkin dia adalah hasil dari seorang ksatria mayat hidup setelah dilahirkan kembali. Ini adalah kesimpulan yang dicapai Si Hao setelah berpikir lagi. Itu karena para ksatria mayat hidup memiliki orang tua, mereka dilahirkan. Sementara itu, anak kegelapan surgawi memperoleh perasaan setelah terkubur di bawah tanah untuk waktu yang tak terbatas. Kedua ahli itu benar-benar berbeda, memiliki perbedaan bawaan. Dia merasa seperti anak kegelapan surgawi pasti memiliki masa lalu yang menakutkan, karena ketika bertarung saat itu, hanya tubuhnya yang tersisa membuat Si Hao merasakan tekanan besar, sangat sulit untuk dihadapi. Dalam pertempuran itu, anak kegelapan surgawi bahkan tidak perlu membimbingnya dengan jiwanya sendiri, dagingnya sendiri dapat menampilkan 99 jenis kemampuan surgawi yang hebat. Ini benar-benar menakutkan. Bagaimana seorang kultifator normal dapat memahami banyak teknik berharga ini di usia yang begitu muda? Dikabarkan bahwa ini adalah naluri tubuhnya dan jejaknya tertinggal dari masa lalunya ketika masih hidup. Dagingnya mengandung kemampuan surgawi yang hebat. Selama pertempuran itu bertahun-tahun yang lalu, alasan mengapa Si Hao bisa membunuh anak kegelapan surgawi sepenuhnya karena roh primordial pihak lain tidak cukup kuat, yang terbunuh pada akhirnya adalah roh primordialnya. Pada akhirnya, karena kemunculan immortal medicine garden, ruang terbelah, tubuh itu jatuh melalui celah-celah kekosongan besar, menghilang tanpa jejak. Roh primordial anak kegelapan surgawi dikembangkan kemudian, tidak sekuat yang sebelumnya. Secara komparatif, itu jauh lebih rendah daripada tubuhnya. Selain itu, anak kegelapan surgawi tidak bergantung pada hal lain, murni terus maju melalui naluri dagingnya. Daging itu sudah menghasilkan energi abadi, seberapa mengerikan hal ini. Roh primordial tidak perlu melakukan apa-apa, dan daging sudah akan menyelesaikan hal-hal yang dirindukan generasi muda, terus mengejar kekuatan dao abadi. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa 99 metode rahasia yang terkandung dalam daging dapat diwarisi oleh roh primordial melalui daging, secara bertahap menjadi dewasa dan memahami kekuatan yang menakutkan. Si Hao ingat dengan jelas bahwa pada akhirnya, Divin Darkchill menampilkan teknik berharga yang tak tertandingi yang mengejutkan 3.000 provinsi, namanya, Tiga Teknik Rahasia Pemakaman. Tiga Teknik Rahasia Pemakaman, diketahui mampu mengubur langit, mengubur bumi, mengubur kehidupan. Saat itu, ketika Divin Darkchill meraung, dengan kultivasinya, dia hanya bisa menghasilkan seorang pria penguburan. Pria penguburan ini termasuk dalam kategori makhluk penguburan. Di zaman paling kuno, dikabarkan bahwa ada ahli yang tak tertandingi yang menampilkan metode rahasia tiga pemakaman, yaitu mengubur surga, mengubur bumi, mengubur makhluk abadi. Sekarang dia merenungkan hal-hal ini, si Hao punya alasan untuk percaya bahwa ini adalah jenis metode ksatria mayat hidup yang tak tertandingi. Tiga Teknik Rahasia Pemakaman, hanya namanya saja yang cocok dengan gaya ksatria mayat hidup. Bagaimana si Hao bisa tetap tenang? Dia segera memikirkan terlalu banyak hal. Bertahun-tahun yang lalu, sembilan surga sepuluh bumi sudah memiliki ksatria undet emas berkeliaran, apalagi mengambil tindakan. Pada saat yang sama, dia memikirkan dunia bawah, salah satu warisan terbesar di tiga ribu provinsi. Warisan kuno yang dipandang sebagai bumi yin ini jelas tidak sederhana. Si Hao punya alasan untuk curiga bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan bumi pemakaman. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, jenis hubungan seperti itu mungkin sudah lama menjadi samar, bahkan sampai terputus. Namun, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti, begitu ksatria undet emas muncul lagi, akankah mereka pergi ke dunia bawah, akankah mereka benar-benar melakukan kerjasama yang erat, apalagi menjadi satu kekuatan. Seseorang harus memahami bahwa lingkungan dunia bawah bumi sangat dekat dengan tanah pemakaman. Tentu saja, tempat itu jauh lebih rendah daripada wilayah pemakaman. Selain itu, perbedaan paling mendasar antara keduanya adalah bahwa ksatria undet dilahirkan, sementara pembudidaya dunia bawah sebagian besar adalah mayat yang memperoleh perasaan. Kuali hitam kecil ini telah mengubur makhluk abadi sebelumnya, atau keberadaan abadi, ia memiliki jenis aura seperti itu. Kata Sansang. Semua orang menjadi tercengang. Jelas bahwa bahkan di wilayah pemakaman misterius, mengubur makhluk abadi, membunuh keberadaan abadi, ini masih merupakan prestasi yang sangat mencengangkan. Si Hao tercengang. Itu karena ketika dia melihat ke arah Sansang, satu, ketika dia memikirkan namanya, apakah ada jenis hubungan antara klannya dan teknik rahasia tiga pemakaman. Mungkinkah teknik rahasia di Vin Dark Chill ada hubungannya dengan klan ini? Atau untuk mengatakan bahwa ini menyentuh nama raja pemakaman tertentu? The Darkness Immortal Gold dilemparkan ke dalam kuali kecil, item ini membuat iri paraksatria undet emas ini. Meskipun retak dan rusak, itu juga patut ditiru. Si Hao tidak bisa merasakannya, tetapi paraksatria mayat hidup ini bisa merasakan bahwa ada aura harta karun pemakaman yang kuat yang dilepaskan darinya yang sangat bermanfaat untuk kultivasi. Di mata mereka, jika mereka dapat menggabungkannya dengan daging mereka untuk jangka panjang, kultivasi mereka akan membuat kemajuan besar. Saudara Huang benar-benar telah berinvestasi besar dalam perjalanan ini, kami tidak punya pilihan selain kagum, bahkan memiliki jenis harta karun pemakaman ini. Shen Ming berkata sambil menghela nafas. Hal-hal yang bisa dianggap sebagai harta pemakaman benar-benar terlalu langka. Kuali kecil ini pasti memiliki kualifikasi untuk menjadi satu. Si Hao sangat sederhana, dia tidak akan mengekspos terlalu banyak. Dia tidak bisa menyerahkan dirinya sekarang. Kemudian, garis demi garis cahaya yang mengalir terbang. Ada senjata, batu pemakaman, bahkan beberapa tulang kering. Terlepas dari apa itu, ksatria undet emas semua berusaha untuk mendapatkannya. Cepat dan tangkap itu, obat abadi berteriak, meminta bantuan si Hao. Hamparan cahaya perak terbang dari bawah tanah, membawa kekuatan hidup yang melonjak, membuat seseorang merasakan vitalitas seperti kebangkitan semua kehidupan. Itu sangat nyaman. Bukan hanya obat lama, bahkan mata yang lain memancarkan kecemerlangan, semuanya beraksi. Terlepas dari ini, tangkai obat umur panjang lainnya juga berbicara dengan Shen Ming, ingin mendapatkan benda ini. Salah satu tanah pemakaman yang paling berharga, sesuatu yang dimiliki oleh Raja Pemakaman. San Zhang mengungkapkan adegan yang sebenarnya. Ini adalah hamparan butiran perak, semuanya berkilau seperti kacang perak. Pada saat yang sama, mereka sedikit tembus cahaya, melepaskan vitalitas seperti pada masa primordial. Obat-obatan abadi secara alami ingin mendapatkan ini, karena jika mereka dapat berakar di dalamnya, itu akan memberi mereka manfaat yang luar biasa. Ada desas-desus bahwa kedalaman wilayah pemakaman memiliki beberapa batang obat umur panjang. Alasan mengapa mereka tinggal di sana justru karena ada bumi pemakaman yang tak tertandingi. Misalnya, All Life Earth Si Hao adalah salah satunya. Gunakan batu pemakaman berwajah sembilan. Pohon umur panjang mentransmisikan suara. Si Hao tidak ragu-ragu, mengeluarkan batu ini. Harus dikatakan bahwa batu ini memiliki jenis kekuatan misterius, mampu memandu benda-benda suci seperti bumi pemakaman. Dengan suara Hua, hamparan pasir perak terbang. Kuang Dang. Si Hao tidak menahan diri, menggunakan darkness immortal gold cauldron, membuka tutupnya, menggunakannya untuk menyerap pasir perak. Tidak baik baginya untuk menggunakan tekniknya sendiri yang berharga, karena itu sedikit berbeda dari teknik penguburan. Saudara Huang, jangan seperti ini. Anda mengambil semuanya. Sen Ming cemberut, benar-benar memasang tampang lucu, meminta Si Hao untuk bermurah hati dan berbagi dengan mereka. Tidak banyak pasir perak, totalnya kurang dari dua kaki persegi. Pada akhirnya, sebagian besar disita oleh Si Hao. Hal semacam ini sangat berharga. Jika ksatria mayat hidup mengubur diri mereka di dalam, itu akan membantu kultifasi mereka, bahkan meningkatkan kecepatan pertumbuhan mereka sepuluh kali lipat. Itu sangat berharga. Bagi mereka, ini adalah harta tertinggi, itulah sebabnya mereka ingin memperebutkannya. Ini awalnya adalah sesuatu yang dimiliki oleh Burial Kings. Setelah mengumpulkan setengahnya yang lebih besar, dia menutup-tutup kuali, tidak menyinggung siapapun. Benda jenis ini hanya bisa digunakan untuk menanam bunga dan tanaman, sementara tidak banyak berguna untuknya. Berikan padaku, pohon umur panjang berkata pelan. Jika Anda mengikuti saya, lupakan pasir perak kaki persegi ini, bahkan satu persegi Zhang All Life Earth bisa menjadi milik Anda untuk berakar. Si Hao mentransmisikan suara. Kamu, punya Zhang persegi itu, pohon umur panjang tidak benar-benar percaya padanya. Sayang sekali, apakah satu persegi Zhang banyak? Saya melihat, White Tortoise Carrying Immortal, yang menempati beberapa Zhang di bumi ini. Kata Si Hao. Jika saya pergi ke dunia luar, meninggalkan Raja Pemakaman, di mana saya bisa menemukan bumi seperti ini. Kura-kura putih membawa imortal yang kamu bicarakan, aku mengenalinya. Orang tak tahu malu itu. Obat umur panjang bergumam. Si Hao terdiam. Bahkan obat-obatan abadi tahu tentang satu sama lain. Mungkinkah ada semua jenis rahasia tersembunyi? Ci. Gelombang ditransmisikan dari bawah, disertai oleh bumi, batu, dan kabut kacau. Sejumlah besar prasasti bergegas keluar dari bawah tanah, semuanya sangat rusak, dan juga sangat kuno, retakan menutupi permukaannya. Fluktuasi burial abis menjadi lebih intens, beberapa prasasti dari bawah tanah telah muncul. Cepat dan ambil kesempatan ini, mereka mungkin mengandung metode yang tak tertandingi. Seorang ksatria undet emas berkata, mengaduk semua orang. Prasasti ini terlalu besar. Si Hao sedikit terkejut. Saat dia mendekat, dia melihat bahwa prasasti itu terlalu besar, masing-masing sebesar gunung. Mereka bergegas keluar begitu saja. Batu dan butiran berterbangan di mana-mana di tempat ini, hantu menangis dan dewa melolong, semua jenis pemandangan tidak teratur terlihat. Prasasti ini semuanya berbeda, ada yang terbuat dari batu, ada yang kayu, ada yang tembaga, bahkan ada prasasti emas dan jenis lainnya. Ada satu hal yang sama, yaitu bahwa ada teks pemakaman di permukaannya, merekam banyak metode luar biasa, beberapa di antaranya bab yang tak tertandingi. Ada desas-desus bahwa sebelum era besar terakhir, ada ksatria mayat hidup emas yang memperoleh kitab suci yang tak tertandingi dari tempat ini, akhirnya menjadi raja pemakaman sebagai hasilnya. Cepat, terjemahkan untukku. Si Hao meminta obat abadi membantunya memeriksanya. Itu karena matanya benar-benar gelap, tidak dapat mengenali satupun karakter penguburan. Terlebih lagi, pada saat ini, dia melihat sepotong prasasti perunggu, merasa seperti pola di permukaannya memiliki makna dao agung yang sangat dalam, membuat bahkan manusia seperti dia merasakan resonansi. Bab 1489 Tanah Asal Apa yang dilakukan manusia sepertimu yang mencoba mempelajari beberapa teknik penguburan? Anda tidak dapat mengolahnya sama sekali, terutama metode jenis ini. Meskipun kekuatannya pasti sangat hebat, itu tidak ada hubungannya denganmu. Obat abadi mengejek Si Hao Namun, kebetulan prasasti perunggu ini melayang tepat di depannya, berbagi karma dengan Si Hao, jadi bagaimana dia bisa menyerah karena apa yang dikatakan obat abadi? Dia segera memarahinya, menyuruhnya menjelaskan apa yang dikatakannya. Selain itu, dia mulai mengingatnya dengan cermat. Bahkan jika dia tidak mengenali karakter-karakter ini, dia harus benar-benar mengukirnya dalam pikirannya. Biarkan saya memberitahu Anda sekarang, tulisan suci ini benar-benar tidak berguna bagi Anda. Tahukah Anda syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sebelum dapat dibudidayakan? Anda harus menjadi seorang ksatria mayat hidup, apalagi, Anda harus dikubur di tanah pemakaman paling langka setidaknya selama 10 ribu tahun, hanya setelah mencapai keadaan di mana Anda tidak hidup atau mati, Anda dapat merasakan kekuatan yang akan dibawa oleh jenis kultivasi. Tanda seru petik 2, kata obat lama. Ketika Si Hao mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas. Kelihatannya sederhana, tapi lupakan fakta bahwa dia bukan ksatria undet, bahkan jika dia, bagaimana mungkin dia bisa menunggu 10 ribu tahun. Baginya, bahkan puluhan tahun dan abad terlalu lama, dia perlu menerobos dengan cepat, menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Di sekitarnya, mata ksatria undet emas semuanya menjadi merah, mereka semua melakukan semua yang mereka bisa untuk mempelajari prasasti-prasasti. Tidak setiap ksatria undet emas dapat memperoleh tulisan suci prasasti ini, karena prasasti ini memiliki kekuatan misterius yang menutupinya, karakter di dalamnya sangat kabur, beberapa di antaranya tidak dapat dibedakan. Alasan mengapa si Hao bisa melihat prasasti perunggu adalah karena efek batu pemakaman berwajah sembilan. Namun, menghadapi segundung harta, namun tidak dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri membuat si Hao merasa bahwa itu sangat tidak adil. Ada begitu banyak prasasti, pasti ada kitab suci tingkat pemakaman raja di antara mereka. Setelah diam-diam merekam teks pada prasasti tembaga, si Hao berdiri di tempatnya, tidak lagi menaruh hati pada hal ini. Hong! Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang luar biasa ditransmisikan dari bawah, mulai menelan kekacauan utama, menyerap esensi langit dan bumi. Orang bisa melihat bahwa energi padat semuanya akan tersedot. Seolah-olah mata badai muncul di tengah laut, membentuk pusaran. Itu sangat menakutkan, menelan segalanya. Ah! Tidak! Ada seorang Golden Undead Knight yang berteriak, karena tersedot turun dari tepi tebing, memasuki pusaran. Dengan suara pu, dia segera berubah menjadi pasta berdarah. Terlepas dari ini, semua prasasti raksasa tenggelam, terseret oleh kekuatan misterius. Selamatkan aku, ada ksatria undead emas yang berteriak. Ada beberapa orang lagi yang jatuh. Tidak peduli bagaimana tubuh mereka bersinar, melakukan yang terbaik untuk melawan, tidak mungkin mereka bisa mencegah nasib kehancuran mereka. Mereka segera dibunuh oleh pusaran raksasa, berubah menjadi kabut berdarah. Perubahan ini terlalu mendadak, baru saja, itu masih sangat damai, semua orang memahami kitab suci, namun dalam sekejap mata, beberapa ksatria undead emas meninggal. Bangkit! Teriak sasan. Dia sebenarnya juga menghadapi bahaya, jatuh, tetapi dia memiliki artefak pemakaman misterius yang memiliki kekuatan tak terukur. Seberkas cahaya dilepaskan, meledak melalui riak pusaran air. Dia bergegas naik lagi. Namun, wajahnya agak pucat, itu benar-benar terlalu berbahaya, tubuh dan jiwanya hampir terhapus saat itu. Uh! Tidak jauh, ada seorang ksatria mayat hidup yang kuat yang, meskipun dia bukan dari garis keturunan emas, kekuatannya sangat kuat, bahkan lebih dalam dari San Zhang dan Shen Ming, lebih tangguh, namun dia masih tidak bisa lepas dari bencana. Usaran ini datang dengan cepat, tetapi juga pergi dengan cepat. Dalam sekejap mata, kedamaian dikembalikan ke Burial abis. Lebih dari sepuluh ksatria mayat hidup dengan potensi kuat meninggal. Ini benar-benar sangat disayangkan. Saya baru saja melakukan kontak dengan prasasti emas sekarang, namun sudah tenggelam. Petik 2. Kamu seharusnya bahagia karena kamu mempertahankan hidupmu. Tempat ini berisik. Ada beberapa orang yang agak tidak ingin melihat prasasti itu pergi, beberapa orang yang masih memiliki ketakutan yang tersisa, bersuka cita karena mereka masih hidup. Gua itulah yang terbuka, merebut keberuntungan alami kita. Beberapa orang berkata dengan kebencian. Biasanya, setelah prasasti-prasasti dan artefak pemakaman muncul, itu akan bertahan cukup lama, memungkinkan mereka untuk dengan tenang mendapatkan keberuntungan alami. Namun, kali ini, sebenarnya sesingkat ini. Wu, Shen Ming, Anda dapat mengirim obat umur panjang, kami akan menunggu untuk membawa kembali keberuntungan alami. Kata Sansang. Pada saat yang sama, beberapa orang melihat ke arah si Hao. Sudah waktunya bagimu untuk pergi juga, kata si Hao. Kedua batang obat abadi sama-sama tidak mau, termasuk milik Shen Ming. Itu karena jika mereka jatuh, mereka harus menghadapi jenis pancaran kematian yang bahkan seorang ksatria undet tidak dapat bertahan. Dalam sekejap, itu bisa menghilangkan salah satu jejak kehidupan mereka, itu sangat menakutkan. Karena obat-obatan abadi dapat bertahan terhadap waktu, ada dengan langit dan bumi, cincin waktu umur panjang yang dihasilkan di dalamnya akan memungkinkan mereka untuk hidup melalui jenis cahaya itu. Pohon umur panjang di bahu si Hao benar-benar tidak ingin masuk, karena meskipun tidak mati, menahan jenis cahaya itu masih akan memaksanya untuk membayar harga yang sesuai. Obat abadi lainnya jatuh, itu membawa cahaya ungu, penampilan seperti daois yang duduk, melepaskan sembilan lapisan cahaya, sangat surgawi. Itu memasuki jurang maut. Pada awalnya, itu masih bisa melepaskan cahaya kabur, tetapi ketika masuk lebih dalam, pancaran itu ditelan, tidak lagi terlihat. Orang bisa membayangkan seberapa dalam jurang itu. Kamu harus pergi sekarang, atau kita akan ketahuan. Si Hao mendesak. Pohon umur panjang tidak mau, tetapi pada akhirnya, pohon itu tetap berjalan, memasuki burial abis. Tiba-tiba, jeritan menyedihkan terdengar di bawah tanah. Ini adalah obat abadi Shen Ming. Jelas bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ah, sebuah bola cahaya terbang keluar, mendarat di bahu si Hao. Tepatnya pohon umur panjang itu. Setelah baru saja menuju ke bawah, ia segera bergegas kembali, terlihat sangat ketakutan. Apa yang terjadi? Semua ksatria undet emas melihat ke atas, membawa ekspresi terkejut. Saya mendengar teriakan teman di bawah dan ketakutan, itu sebabnya, kata pohon umur panjang. Semua orang menjadi terdiam, mereka semua mengira itu menemukan sesuatu. Ternyata itu hanya hati ayam. Sebuah bola cahaya ungu dengan cepat bergegas, sembilan lingkaran cahaya redup. Obat abadi ini terluka, sosok tawis pada obat kehilangan lengan, robek oleh sesuatu. Pada saat itu, aroma tercium. Si Hao benar-benar ingin bergegas dan menangkapnya. Apa yang terjadi denganmu? Tanya Shen Ming. Selain itu, dia dengan cepat menghasilkan tanah raja pemakaman yang paling berharga, pasir perak, membiarkannya berakar di dalamnya untuk pulih. Ada sebuah gua kuno yang memancarkan cahaya warna-warni. Itu merobek saya. Obat abadi menjawab. En, ada sesuatu yang aneh. Mengapa riak gua kuno itu begitu kuat? Ini seharusnya tidak terjadi. San Zhang mengerutkan kening. Ayo pergi, tidak banyak keberuntungan alami yang tersisa. Kita harus kembali. Ada ksatria undet emas yang berkata sambil menghela nafas. Yang lain mengangguk, semua merasa tidak berdaya. Si Hao berharap untuk mengakhiri ini lebih awal sehingga dia bisa pergi. Jika tidak, bercampur dengan kelompok satria undet ini untuk waktu yang lama pasti akan mengakibatkan terekspos. Kakak Huang, apakah kamu lupa? Kita harus bergandengan tangan dan memasuki gua kuno itu. Legenda mengatakan bahwa ada istana rahasia dengan keberuntungan alami yang tak tertandingi di dalamnya. Kata Shen Ming. Ini, terlalu berbahaya. Dari dulu hingga sekarang, tidak banyak orang yang bisa kembali hidup-hidup. Si Hao tidak ingin pergi. Kali ini, persiapan kami cukup. Kami semua memiliki harta pemakaman yang dapat menahan yang tidak menguntungkan. Kita bisa memasuki istana kuno itu. Kata Sansang. Dia juga bertahan dengan ini. Tempat itu memiliki rahasia yang berhubungan dengan Burial Kings. Shen Ming diam-diam mentransmisikan, memberitahu Si Hao. Ini membuatnya terguncang. Dia sangat menginginkan kekuatan, yang disebut Raja Pemakaman berada pada level yang sama dengan Anlan dan Sutuo, mewakili level puncak kekuatan di dunia ini. Ada rahasia tingkat ini di gua kuno di bawah jurang. Si Hao masih sangat yakin bahwa kultivasi saling berhubungan. Meski berbeda spesies, berbeda sistem budidaya, tetap ada persamaan yang bisa dijadikan acuan, mampu menginspirasi pencerahan. Itu sebabnya sekarang, dia tergerak. Tenang, kami juga tidak ingin mati. Kami tidak akan membuang nyawa kami. Kata Sansang. Mereka membutuhkan Si Hao untuk bergabung dengan mereka. Itu karena Si Hao memiliki setidaknya tiga harta pemakaman padanya. Hal semacam ini terlalu berharga di wilayah pemakaman, mampu melindungi dari bahaya, memungkinkan mereka melewati tempat-tempat berbahaya. Shen Ming berkata, harta pemakaman kami semuanya luar biasa. Dengan begitu banyak orang bersama, sekarang ada batu pemakaman berwajah sembilan, aura harta karun pemakaman yang kuat dapat dilepaskan untuk melindungi kita. Pada akhirnya, Si Hao yakin, mengikuti mereka. Kalian semua, hanya membuang nyawa kalian, jangan bertindak sembarangan. Ini terlalu berbahaya. Jika kalian semua melakukan ini, tidak seorang pun dari kalian akan dapat kembali. Kamu harus memikirkan semuanya. Ksatria undet emas lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut, semuanya menasihati hal ini. Itu karena tidak ada yang pergi ke sana sebelumnya, tetapi mereka semua mati dengan menyedihkan di bawah. Kami tahu kapan harus maju dan kapan harus berhenti. Kata Sansang. Pada akhirnya, mereka turun. Mereka bertiga, bersama dengan dua batang obat umur panjang memasuki jurang hitam besar, memicu alarm dari semua ksatria undet emas. Mereka semua berdiri di permukaan, menunggu dengan gugup. Kecepatan Si Hao dan yang lainnya sangat cepat, segera mengeluarkan beberapa ribu sang. Tempat ini benar-benar tak terbayangkan, seberapa dalam. Itu karena mereka masih jauh dari mencapai akhir. Benar saja, kekuatan melahap kuat lainnya muncul, ingin mencabik-cabik mereka. Kuang Dang. Si Hao menghasilkan kuali hitam, memperbesarnya untuk mengelilingi kelompok mereka, menggunakan harta pemakaman ini. Kemudian, dengan kecepatan seperti ini, mereka melanjutkan untuk beberapa waktu. Tidak lama kemudian, sebuah bola cahaya muncul, kabur dan tidak jelas, tepat di bawah mereka. Kekuatan melahap yang kuat berasal dari sana, menyerap energi esensi ke segala arah, mengambil dan mengirimkan cahaya abadi. Di dinding batu jurang adalah sebuah gua kuno. Ini bukan bagian bawah. Ini gua, San Zhang berkata, sangat yakin. Ayo masuk ke dalam, Shen Ming sangat berani, memimpin. Satu set baju besi misterius muncul di tubuhnya, berkilau dan cemerlang. Pada saat yang sama, San Zhang mengeluarkan lonceng. Itu melayang di atasnya, melepaskan riak yang berlarut-larut, menghancurkan kekuatan melahap yang kuat itu. Ketika si Hao melihat ini, dia memperbesar kuali emas abadi kegelapan, menutupi dirinya dan dua obat untuk pertahanan. Kita akan masuk, teriak San Zhang. Chi. Ketiganya bergerak bersama, bergegas masuk. Hong. Cahaya yang menakutkan muncul. Ini adalah cahaya kematian. Jika itu menyinari makhluk hidup, itu akan menghancurkan mereka, menyebarkan jiwa mereka. Dari dulu hingga sekarang, tidak diketahui berapa banyak undet night yang dimakamkan di sini. Pada saat itu, San Zhang meraung, Shen Ming berteriak. Segala sesuatu di depan mata si Hao menjadi gelap. Bahkan dengan harta pemakaman yang melindungi mereka, ketiganya masih mengalami bencana. Setelah siapa yang tahu berapa lama waktu telah berlalu, si Hao membuka matanya. Dia menemukan bahwa tubuhnya compang kemping, penuh lubang, pada dasarnya berkeping-keping. Namun, dia saat ini sedang dalam penyembuhan, pulih karena gelombang kekuatan hidup yang berkembang. Ingat, kau berhutang nyawa padaku. Obat tua itu berkata dengan lemah. Itu redup dan kurang berkilau, jelas disinai oleh pancaran itu, membayar harga yang mahal. San Zhang dan Shen Ming keduanya pingsan. Tubuh mereka compang kemping, tetapi mereka seharusnya tidak mati. Obat abadi lainnya juga kacau, tidak sadarkan diri. Kamu menyuruhku minum obat mujarab abadi, kata si Hao. Itu karena ada aroma di mulutnya yang melonjak dengan kekuatan hidup, tepatnya berasal dari obat mujarab jenis itu. Selama kamu mengerti, obat umur panjang berkata dengan bangga. Jenis luwangian ini sepertinya bukan milikmu, rasanya seperti, si Hao curiga, mau tidak mau melihat ke arah tangkai obat abadi lainnya, pancaran cahaya ungu muncul. Tidak apa-apa, tentu saja itu bukan milikku. Apakah Anda pikir saya retartit? Kenapa aku harus mengorbankan diriku untukmu? Obat tua itu sama sekali tidak malu. Si Hao langsung terdiam, itu bahkan bukan obat mujarabmu, tapi kamu bisa bertingkah sebangga ini. Namun, bagaimanapun juga, obat lama inilah yang menyelamatkannya, tidak baik untuk bertindak. Sebaliknya, matanya bersinar dan berkata, mengapa Anda tidak membantu saya mendapatkan beberapa tetes obat mujarab abadi? Berhenti di sana, jangan pikirkan itu. Saya mengambil risiko dan mendapatkan setetes untuk Anda minum, ini sudah merupakan kebajikan ekstrim, menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda mencuri setetes lagi, obat abadi itu akan menyadarinya. Pada saat itu, itu pasti akan melawanku sampai mati. Kata obat lama. Si Hao memberinya tatapan jijik. Obat tua ini benar-benar tidak jujur dan tulus, mencuri ramuan orang lain, tidak menggunakan miliknya sendiri. Bagaimana kondisi mereka? Si Hao bertanya pada obat lama, melihat ke arah San Zhang dan San Ming. Mereka tidak akan mati, mereka semua memiliki jimat pemakaman yang luar biasa. Itu adalah jimat pelindung tubuh, peluang mereka untuk bertahan hidup setelah memasuki gua ini jauh lebih besar daripada milikmu. Kata obat lama. Benar saja, segera setelah itu, San Zhang dan San Ming bangkit kembali, apalagi dengan cepat merawat tubuh mereka yang terluka. Jimat pemakaman di tubuh mereka memiliki kekuatan aneh dan tak terukur. Ayo pergi, terus maju. Kata San Zhang. Dia dan San Ming bertukar pandang, keduanya menunjukkan ekspresi aneh. Itu karena si Hao bangun bahkan sebelum mereka, membuat mereka terkejut. Gua pemakaman itu sangat dalam, dan juga sangat luas. Mereka maju selangkah demi selangkah, tidak secepat itu, berjalan lebih dari seratus li sekarang. Ini benar-benar mengejutkan. Gua kuno ini sebenarnya sebesar ini. Untungnya, Deat Light tidak lagi muncul, jadi mereka tidak mengalami damage lagi. Setelah beberapa waktu berlalu, pancaran cahaya lembut dipancarkan dari depan, mengelilingi tempat ini. Kami tiba, kami, benar-benar menemukan tempat ini. San Ming sangat bersemangat sehingga dia hampir berteriak, tidak memperhatikan penampilannya sama sekali. Sungguh, itu istana kuno itu. Kami menemukannya. San Zhang juga tergerak, suaranya sedikit bergetar. Si Hao juga melihatnya. Istana kuno itu sangat kabur, dikelilingi cahaya kabur, samar-samar terlihat. Mereka hampir sampai. Mereka bergegas ke istana kuno. Mereka merasakan gelombang keraguan, haruskah mereka langsung masuk? Apakah kamu merasakannya? Ini adalah energi asal. San Zhang berkata dengan suara gemetar. Ini, aku bisa merasakannya. Itu adalah fluktuasi asal, jenis aura yang tak tertandingi. Shen Ming juga seperti ini, matanya yang indah penuh kejutan dan kegembiraan. Si Hao mengerutkan kening. Ini adalah tanah asal. Dia benar-benar tidak mengerti. Tempat ini benar-benar istimewa, kemungkinan besar benar-benar tanah asal. Pohon umur panjang diam-diam memberitahu Si Hao. Bab 1490 mendobrak istana. Tanah asal. Si Hao tidak mengerti. Hanya apa yang berasal dari tempat ini. Namun, dia tidak bisa langsung bertanya pada San Zhang atau Shen Ming. Dia hanya bisa diam-diam mengobrol dengan pohon umur panjang, memintanya menjawab pertanyaannya. Ini ada hubungannya dengan asal-usul Ksatria Undet. Dikabarkan bahwa asal-usul mereka sangat kompleks, juga sangat mengejutkan. Obat abadi diam-diam menjawab. Ini membuat Si Hao terkejut. Apakah ada pepatah lain tentang asal-usul dan kelahiran kembali para Ksatria Undet? Apakah mereka berbeda dari klan lain? Kita harus masuk. Jika kita benar-benar berhasil, di masa depan, kita mungkin menjadi raja pemakaman, menjadi eksistensi yang paling kuat. Shen Ming sangat terguncang. Kepalanya yang berambut merah menyala berkibar-kibar, matanya yang cerah melebar sangat lebar. San Zhang juga bersemangat, berbeda dari penampilannya yang sebelumnya sungguh-sungguh. Rambutnya yang panjang kemasan berkilau seperti matahari yang terik. Dia mengepalkan tinjunya, melepaskan raungan rendah. Mari kita bekerja sama untuk mendobrak masuk. Kata San Zhang. Istana kuno itu sangat besar, beberapa lusin pilar tebal mengjulang. Mereka adalah warna putih samar, berdiri di depan mereka, memberikan perasaan yang bermartabat dan surgawi, terlebih lagi memiliki jejak waktu yang berbintik-bintik. Istana ini menjulang setidaknya untuk satu atau dua era yang hebat, tetapi tidak pernah runtuh, ini saja sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Itu ditumpuk dari batu raksasa, setiap bagian dari bahan batu terkorosi oleh waktu sampai semua cahaya hilang, seolah-olah telah dipoles. Mereka kurang lebih memiliki beberapa tanda erosi, tetapi mereka masih kokoh, hanya memiliki perasaan perubahan besar yang ditambahkan padanya. Batu itu tidak cemerlang, tetapi seluruh istana memancarkan cahaya kabur. Cahaya tidak menyentuh batu, hanya mengelilingi permukaan istana. Ini adalah istana raksasa yang sederhana dan kuno, istana yang sepenuhnya mewujudkan masa lalu. Sementara itu, cahaya surgawi di sekitarnya menambahkan jenis warna misterius. Bisakah itu dimasukkan? Si Hao bertanya. Saat ini, mereka tiba di depan istana, merasakan semacam kekuatan misterius. Jenis cahaya itu tidak menyakiti siapapun, tetapi itu menghentikan mereka untuk melanjutkan. Di bawah tangga batu sebelum istana besar ada banyak debu. Ada debu berwarna putih, emas, bahkan hitam, semuanya berbeda, membawa energi hin. Ini awalnya adalah tanah suci, tetapi sebenarnya ini aneh di bawah peron. Abu makhluk kuat, kata Sansang. Dia segera sampai pada kesimpulan seperti ini. Itu karena sebelum datang ke sini, dia sudah melakukan banyak penelitian, membaca banyak teks kuno, mengetahui beberapa misteri tempat ini. Si Hao terdiam, itu sangat berbahaya bahkan di pintu masuk gua kuno, dia hampir mati dalam prosesnya. Sementara itu, jika kedua ksatria undet emas itu tidak memiliki tubuh yang melindungi jimat, mereka pasti akan mati di bawah cahaya kematian itu juga. Sebenarnya ada banyak ahli yang mencapai tempat ini sejak zaman kuno, kata Si Hao sambil menghela nafas. Senior benar-benar terhormat, demi mengejar rahasia pamungkas, tidak ada dari mereka yang takut mati. Kata Shen Ming. Tempat ini sangat tidak biasa, pasti sangat sulit untuk dimasuki. Sekarang, mereka mulai melihat sekeliling. Kami akan mempertaruhkan semuanya. Jika kita bisa masuk, siapa tahu, kita akan menjadi tiga raja pemakaman yang hebat di masa depan, menjadi tiga raksasa wilayah pemakaman. Apakah kalian semua berani masuk? Meskipun Shen Ming terlihat anggun dan cantik, kecantikan yang menggulingkan dunia, saat ini, dia sangat ramah, kata-katanya bergema, ingin segera maju. Kami secara alami akan mengambil risiko, gunakan semua metode. San Zhang mengangguk. Si Hao benar-benar tidak mau. Jika tidak ada bahaya, dia secara alami ingin menjelajah, mencari cara untuk menjadi lebih kuat. Namun, saat ini, tempat ini sangat berbahaya, apalagi terkait dengan ksatria mayat hidup. Maknanya tidak terlalu bagus baginya. Dia tidak mau masuk sama sekali. Biarkan aku memikirkan semuanya. Dia berkata, obat abadi juga seperti dia, tidak ingin masuk. Kalau begitu aku pergi dulu, kata Shen Ming. Dia segera berjalan ke depan, lapisan pelindung surgawi menutupi dirinya. Selain itu, ada liontin aneh yang tergantung di dahinya. Ci. Pada saat itu, pintu istana kuno bersinar, tangga bergelombang dengan cahaya warna-warni keberuntungan yang tak ada habisnya, segera menenggelamkan tempat ini. Itu sangat menakutkan. Ah, Shen Ming berteriak, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Kaca. Liontin di antara alisnya segera hancur, tetapi sejumlah besar pola memanjang, segera menutupinya, melindungi tubuh aslinya. Apa? Itu adalah aura Raja Pemakaman. Pohon umur panjang terkejut. Liontin itu tidak biasa, menyembunyikan kekuatan Raja Pemakaman. Saat ini, itu berubah menjadi pola misterius, melindungi Shen Ming. Dia terhuyung-huyung, tetapi pada akhirnya, dia bergegas ke istana kuno itu. Pada saat yang sama, Si Hao merasakan sesuatu yang salah. Fluktuasi di tempat ini terlalu kuat, seolah-olah seluruh istana kuno adalah monster besar yang bangkit kembali. Aku juga pergi. San Zhang berbalik. Dia tersenyum ke arah Si Hao, sangat lembut, tetapi juga agak aneh. Mereka sudah sejauh ini, namun mereka masih bisa tersenyum. San Zhang bahkan lebih langsung, menghasilkan dekrit magis. Itu sangat menakutkan, aura yang dilepaskan tak terbayangkan. Puluhan ribu simbol mengeluarkan suara kengkiang, seolah-olah bilah beresonansi. Dekrit Raja Pemakaman. Obat umur panjang itu terkejut. Selain itu, diakini bahwa ini adalah dekrit magis dao yang ditulis dengan serius oleh Raja Pemakaman itu. Hong. Cahaya warna-warni di peron itu hancur berkeping-keping. Sebuah retakan muncul di sana. San Zhang bergegas masuk, meskipun tubuhnya bergetar, darah mengalir keluar dari tubuhnya, dia masih berhasil masuk. Keduanya memiliki persiapan mereka sendiri, memiliki Raja Pemakaman yang kuat mendukung mereka. Kata pohon umur panjang. Si Hao berbalik untuk pergi. Dia pasti tidak ingin berpartisipasi. Kedua individu itu sama-sama memiliki harta rahasia Raja Pemakaman, mampu melindungi diri mereka sendiri. Jika dia masuk dengan terburu-buru, dia pasti akan mati. Namun, hal-hal melebihi harapannya. Fluktuasi istana kuno menjadi semakin intens. Cahaya keberuntungan dilepaskan dalam garis-garis tak berujung dari tangga, dan kemudian itu benar-benar mulai berputar, berubah menjadi pusaran emas, menelan segalanya. Tidak baik. Si Hao mengeluarkan teriakan aneh. Meskipun dia melakukan semua yang dia bisa, dia masih dikelilingi oleh pusaran emas, tersapu. Jika dia jatuh ke dalam, tanpa artefak magis yang diberikan Raja Pemakaman, dia pasti akan mati. Si Hao akhirnya tahu mengapa Shen Ming dan San Zhang tersenyum, senyumnya sangat aneh. Itu karena mereka berdua sudah lama meramalkan bahwa dia pasti akan dipaksa masuk. Tempat ini memiliki beberapa misteri. Dia tidak tahu tentang mereka, tetapi mereka berdua tahu. Kuang Dang. Si Hao segera mengeluarkan kuali emas abadi kegelapan, membuatnya dengan cepat membesar. Si Hao membawa obat umur panjang bersamanya, bergegas masuk, lalu menutup tutupnya. Selain itu, dia menghasilkan diagram 10 ribu roh dan inti pedang abadi, menghadapinya dengan serius. Sial. Seseorang bisa mendengar suara yang jelas. Kemudian, terdengar suara gemuruh. Cahaya warna-warni yang menguntungkan terus-menerus membombardir kuali emas abadi. Kemudian, Si Hao merasa dunia berputar. Pusaran emas itu bergerak, seolah-olah akan membuat kuali ini pecah. Benar saja, kuali emas abadi sudah tidak bisa bertahan. Lagi pula, itu retak, lama rusak. Pada saat ini, melalui celah-celah, dia bisa melihat seberkas cahaya terang yang membentang, langsung menenggelamkan kuali. Si Hao melakukan semua yang dia bisa, menampilkan semua tekniknya yang berharga, melawan dengan kekuatan penuh. Namun, ini tidak ada artinya. Ini bukan konfrontasi pada tingkat kekuatan yang sama. Begitu dia melakukan kontak, tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara pipa, beberapa lusin patah. Selain itu, dagingnya sangat hancur, hampir meledak. Dia mengacungkan inti pedang abadi, meretas keluar. Dia memegang diagram 10 ribu roh sebagai pertahanan. Namun, jenis pancaran api itu ada di mana-mana, diagram 10 ribu roh tidak efektif untuk pertama kalinya. Itu karena ini bukan serangan frontal, melainkan serangan yang datang dari mana-mana. Jenis pancaran itu berubah menjadi riak air, menenggelamkan tempat ini. Weng! Pada saat genting, inti pedang abadi bergetar, melepaskan cahaya kenaikan, memaksa kembali cahaya warna-warni. Namun, ini memicu serangan yang bahkan lebih menakutkan. Cahaya ini sepertinya benar-benar mengembun menjadi riak air, dengan cepat mengalir, menjadi lebih kuat. Hu! Setelah gelombang gemetar, angin gila meraung. Inti pedang abadi melayang sendiri, selain dari cahaya kenaikan, ada juga adegan tidak teratur lainnya. Di atas, ada makhluk berbentuk manusia yang naik ke keabadian, hujan cahaya menyebar, memenuhi langit. Itu terlalu menyilaukan, membutakan pada titik di mana orang tidak bisa membuka mata mereka. Di bawah, ada hamparan demi hamparan daerah pemakaman kuno, makam tak berujung, warna merah tua, tidak diketahui berapa banyak makhluk yang terkubur. Di bawah matahari terbenam yang berlumuran darah, ada makhluk manusia yang duduk di peti mati tembaga, tampak kesepian dan melankolis. Darah mengalir, berubah menjadi aliran, melewati tanah pemakaman satu demi satu, sunyi dan menakutkan. Tanah pemakaman kuno berlumuran darah, hanya tempat peti mati tembaga itu yang damai, tidak ada darah yang mendekatinya. Makhluk manusia duduk di atasnya, kepala dimiringkan, menatap ke arah matahari terbenam yang berlumuran darah. Ini adalah kedua kalinya adegan ini muncul. Bahkan dalam keadaan saat ini, itu masih membuat si Hao terkejut. Saat ini, si Hao memiliki kesalahpahaman bahwa cahaya warna-warni yang menyala-nyala di dalam peti mati emas gelap menjadi darah, sedangkan inti pedang abadi menjadi peti mati tembaga itu, melayang bersama. Hanya dengan meraih inti pedang dia bisa melindungi dirinya sendiri. Ini adalah jenis transformasi yang sangat aneh. Akhirnya, seolah-olah semuanya menghilang, tidak ada adegan kenaikan abadi, juga tidak ada cahaya penghancur yang berat. Hanya ada peti mati tembaga yang beristirahat di lautan darah. Hong! Setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu, semuanya bergetar, dan kemudian semuanya menghilang. Terlepas dari apakah itu cahaya warna-warni yang menguntungkan, hujan kenaikan, atau tanah pemakaman kuno dan kuburan darah, mereka semua menghilang. Hanya ada si Hao yang meraih inti pedang abadi, duduk di kuali. Dia tahu bahwa dia pasti melewati penghalang, memasuki istana kuno. Si Hao dengan cepat menyingkirkan inti pedang dan hal-hal lain. Dengan suara kuang dang, dia membuka tutup kuali, berjalan keluar dari dalam. Kuali emas abadi kembali menjadi seukuran kepalan tangan, muncul di tangannya. Jelas bahwa San Zhang dan Shen Ming terkejut, tidak menyangka si Hao bisa masuk juga. Kakak Huang memang tangguh, mengagumkan, kata San Zhang. Si Hao tidak menjawab, malah menatap ke depan. Perhatiannya sangat terpikat. Pada kenyataannya, San Zhang dan Shen Ming juga segera memusatkan perhatian mereka pada benda suci di tengah istana kuno. Sumber aura sebenarnya adalah benda ini. Saat ini, itu mengalir dengan warna-warna cemerlang, pancaran menyelaukan menyebar keluar. Cahaya warna-warni surgawi yang cemerlang berkedip-kedip, terus berubah, seolah-olah mereka tiba di negara yang berumur panjang. Asal, si Hao bertanya, dia menyipitkan matanya, dengan hati-hati mengukurnya, ingin melihat tubuh utamanya dengan jelas. San Zhang dan Shen Ming bahkan lebih gelisah, benar-benar ingin segera bergabung dengannya, menjadi raja pemakaman.